Waktu berlalu dengan cepat, hanya tersisa satu bulan sebelum diagram asal bunga persik ditutup. Selama bulan ini, para jenius di Heart of Darkness menjadi gila. Jika mereka ingin masuk ke dalam seratus besar peringkat Kaisar Biru Langit, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka dan mendapatkan jejak sebanyak mungkin. Jika tidak, mereka pada akhirnya akan tetap tersingkir. Bulan ini adalah bulan persaingan paling ketat. Hampir setiap tempat di Heart of Darkness mengalami pertarungan sengit. Yang kalah akan dibunuh atau membuang jejak mereka dan tersingkir. Di sisi lain, 10 monster jenius di papan peringkat Kaisar Hijau sebelumnya telah menghentikan aktivitas mereka dalam sebulan terakhir. Mereka sudah mengumpulkan cukup banyak anjing laut dalam 2 bulan terakhir, jadi mereka tidak perlu bersaing untuk mendapatkan lebih banyak anjing laut. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan jejak pada dasarnya adalah mereka yang peringkatnya tidak terlalu tinggi atau mereka yang baru saja bangkit. Ketika 1 bulan berlalu dan hanya tersisa 1 hari, jumlah kultifator yang tersisa di Heart of Darkness berkurang. Jumlahnya kurang dari 200 yang tersisa. Pada hari terakhir, Zhuowen, yang berada di dalam gua di dasar sungai bawah tanah, diam-diam membuka matanya. Saat ini, aura di sekitar tubuhnya telah mencapai puncaknya. Nas Chen Sol di tangan kanannya, yang awalnya berukuran beberapa kaki, telah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya. Gemuruh. Aura menakutkan keluar dari tubuh Zhuowen. Zhuowen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya bersinar terang dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia telah berhasil menerobos ke alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Yang tersisa hanyalah menunggu tujuh roda kesengsaraan langit dan bumi. Di atas sungai bawah tanah, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya perlahan berkumpul. Mereka seperti naga hitam yang menutupi seluruh langit. Petir menyambar di antara awan seperti ular piton saat aura surgawi yang menakutkan perlahan turun. Bagi Zhuowen, tujuh putaran kesengsaraan petir kesengsaraan langit dan bumi tidaklah sulit sama sekali. Hal ini terutama terjadi setelah Gritsun Nirvana milik Zhuowen berhasil menembus ke tingkat kedua. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan petir. Gemuruh. Sambaran petir menyambar dari awan gelap dan mengalir ke sungai yang gelap, membombardir Zhuowen yang bersembunyi di tebing di dasar sungai yang gelap. Tiba-tiba, seluruh tebing hancur berkeping-keping, memperlihatkan sosok Zhuowen. Di dasar sungai, Zhuowen mengangkat kepalanya dan melihat sambaran petir yang mengalir ke arahnya. Dia tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan cahaya kemasan menutupi tubuhnya. Dia langsung meraih petir di tangannya, dan dengan kepalan tangannya, petir itu hancur menjadi ketiadaan. Ledakan. Ledakan. Kilatan petir menyambar. Zhuowen tidak memiliki tindakan defensif apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan memusnahkan sambaran petir menjadi ketiadaan. Tubuh fisik Zhuowen terlalu kuat. Meskipun petir ini sangat kuat, namun tetap tidak dapat melukai Zhuowen sedikitpun. Ada total 49 sambaran petir, dan sambaran petir terakhir adalah yang paling kuat. Terlebih lagi, itu bukanlah petir biru muda biasa, melainkan petir ungu yang aneh. Kekuatan petir ungu terakhir ini sangat menakutkan. Bahkan Zhuowen harus mengatur arah pedang tanpa batas besar di sekitar tubuhnya untuk memblokir petir ungu ini. Ketika petir ungu terakhir dimusnahkan, Zhuowen menghentakkan kakinya dan melompat dari dasar sungai yang gelap, mendarat di tepi sungai yang gelap. Matanya bersinar terang. Dia akhirnya berhasil menembus alam kaisar roda tuju tertinggi. Dengan niat tombaknya, Zhuowen tidak lagi takut pada huang fu uji. Peng, peng, peng. Tidak lama setelah Zhuowen berhasil melewati kesengsaraan, seluruh diagram asal bunga persik dipenuhi dengan suara hembusan udara. Semua seniman bela diri di Heart of Darkness memandang ke langit. Mereka tercengang saat mengetahui bahwa di atas kehampaan, sebenarnya ada pilar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Pilar cahaya putih memenuhi setiap sudut Heart of Darkness. Dimanapun ada seniman bela diri, pilar cahaya putih akan menyapu ke arah mereka. Pilar cahaya melewati tebing dan menyapu menuju sungai yang gelap. Pada saat ini, Zhuowen, yang sedang berdiri di tepi sungai, tertangkap basah dan langsung terkena pilar cahaya tersebut. Zhuowen tidak bereaksi berlebihan. Saat pilar cahaya menyapu tubuhnya, dia hanya merasakan sedikit kehangatan. Pada saat yang sama, suara yang menindas terdengar di benaknya. Seniman bela diri dalam diagram asal bunga persik, uji coba diagram asal bunga persik telah berakhir. Kaisar ini sekarang akan memindahkan semua orang keluar. Jangan melawan. Pemilik suara agung ini adalah Kaisar Biru Langit. Zhuowen tidak melawan, membiarkan kekuatan pilar cahaya menariknya keluar dari diagram asal bunga persik. Suara mendesing. Pilar cahaya yang terbang ke Heart of Darkness naik ke langit pada saat bersamaan, menghilang dalam sekejap mata. Ketika Zhuowen perlahan membuka matanya, yang muncul di depannya adalah sebuah kotak besar yang terbuat dari marmer putih. Di ujung alun-alun ada sebuah istana yang sangat megah. Itu adalah Istana Kekaisaran Emas. Saat ini, di depan Istana Kekaisaran Emas, ada deretan meja panjang. Di atas meja, Kaisar Azure dan para ahli maha kuasa lainnya semuanya duduk, tatapan mereka terfokus pada para jenius yang kembali di alun-alun. Masih ada setengah hari tersisa sebelum periode satu tahun berakhir. Karena Kaisar Biru Langit telah memindahkan kita keluar, itu berarti hati kegelapan hanya menyaring seratus orang jenius. Melihat kesekeliling pada wajah-wajah bingung yang sama dari para jenius di sekitarnya, Zhuowen menemukan bahwa jumlah orang jenius yang muncul di alun-alun hanya lebih dari seratus. Uji coba diagram asal bunga persik tidak harus berakhir setelah satu tahun. Jika banyak jenius yang telah memasuki diagram asal bunga persik telah dieliminasi terlebih dahulu, dan hanya tersisa seratus jenius, Kaisar Biru Langit akan mengakhiri uji coba diagram asal bunga persik. Zhuowen, kamu memang baik-baik saja. Dua suara tajam terdengar, King Lian dan Luo Xing segera melihat Zhuowen dan bergegas ke sisi Zhuowen, wajah cantik mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhuowen benar-benar berhasil lolos dari tangan Huang Fu Uji. Tampaknya Zhuowen jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Zhuowen tersenyum dan mengangguk. Zhuowen tidak terkejut bahwa King Lian dan Luo Xing telah masuk seratus besar. Bagaimanapun, keduanya memiliki hampir seratus jejak pada mereka. Selama keduanya memperhatikan dan tidak gegabu melawan yang lain, akan sangat mudah bagi mereka untuk bertahan hingga akhir. Dari seratus jenius teratas, selain mereka bertiga dari kabupaten Mukin, Elefei Yitau juga berhasil masuk. Namun, yang mengejutkan Zhuowen adalah Ling Wu Shuang, yang tidak terlalu kuat, juga masuk dalam seratus besar. Zhuqi, yang tidak memiliki banyak hubungan dengan Zhuowen, juga dengan lancar masuk dalam seratus besar. Selain Zhuqi, ada dua jenius lain dari keluarga Markiskin yang juga masuk dalam seratus besar. Dengan kata lain, ada delapan orang jenius dari kabupaten Mukin yang masuk dalam seratus besar. Jumlah ini sudah sangat bagus, dan bahkan mungkin bagi mereka untuk masuk tiga besar dalam pertempuran sembilan negara. Apa yang sedang terjadi? Kenapa anak laki-laki Zhuowen itu tidak mati? Bahkan Grand Lily sudah bergerak, tapi dia masih belum berhasil membunuhnya. Tak jauh dari situ, Huang Fu Uji pun memperhatikan sosok Zhuowen yang muncul di seratus besar. Dia mengerutkan kening. Dia sangat menyadari kekuatan Grand Lily. Membunuh Zhuowen seharusnya menjadi hal yang mudah baginya. Di sisi lain, Grand Lily juga memperhatikan Zhuowen yang lincah dan lincah. Matanya yang indah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil saat alisnya berkerut. Dia sebenarnya tidak mati setelah jatuh dari tebing. Kehidupan Zhuowen ini sungguh luar biasa. Namun, begitu turnamen pemeringkatan dimulai, peruntungannya tidak akan sebaik itu. Matanya yang indah menyipit, wajah Grand Lily dipenuhi rasa dingin yang gelap. Dia harus membasmi anak laki-laki Zhuowen ini secara menyeluruh. Bukan hanya karena Zhuowen memiliki kontrak pernikahan, tetapi juga karena Zhuowen telah berkali-kali berbicara kasar padanya di hati kegelapan. Poin ini saja sudah cukup bagi Grand Lily untuk menjatuhkan hukuman mati pada Zhuowen di dalam hatinya. Zhuowen juga memperhatikan tatapan tidak ramah Huang Fuwuji dan Grand Lily. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Bahkan jika keduanya tidak mencarinya, dia, Zhuowen, akan mencari mereka. Jika bukan karena Huang Fuwuji dan Grand Lily, maka Zhuowen tidak akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan di Heart of Darkness. Dia bahkan nyaris lolos dari kematian. Pertempuran sembilan negara telah berakhir. Selamat kepada mereka yang masuk seratus besar. Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk daftar Kaisar Azure dan menjadi seratus jenius baru dalam daftar Kaisar Azure. Di tengah meja, Kaisar Azure perlahan berdiri, senyum hangat di wajahnya seperti angin musim semi. Pertempuran sembilan kabupaten telah berakhir. Sekarang, Kaisar ini akan mengumumkan peringkat akhir dari sembilan kabupaten. Pemeringkatan didasarkan pada jumlah jenius yang telah masuk daftar Kaisar Biru Langit. Semakin besar angkanya, semakin tinggi peringkatnya. Begitu Kaisar Azure mengatakan ini, yang maha kuasa lainnya di meja mengangguk. Faktanya, dalam hati mereka sudah tahu berapa banyak jenius yang telah dipilih. Bagaimanapun, seratus orang telah muncul di hadapan mereka. Mereka semua tahu berapa banyak orang jenius di bawah komando mereka yang telah dipilih. Di antara mereka, yang memiliki ekspresi paling jelek adalah Livire County Lord Flamewing. Kejeniusan Livire County-nya hampir musnah seluruhnya. Bahkan jenius nomor satu, Tuan Muda Layun, telah terbunuh. Tanpa ragu, Livire County berada di peringkat terbawah. Banyak tetua tertinggi di meja memandang ke arah Flamewing dengan tatapan mengejek. Di antara mereka, yang paling bangga adalah Luhantian. Pada awalnya, Flamewing begitu sombong di hadapannya. Luhantian sudah lama menganggapnya merusak pemandangan. Untungnya, Zuawan telah berjuang untuknya dan memusnahkan semua orang jenius di Kabupaten Livire, memulihkan martabat Kabupaten Mukin. Tempat pertama adalah Imperial Capital County. Ada total 56 orang jenius yang telah masuk dalam daftar Kaisar Biru Langit. Saat Kaisar Azure berbicara, semua orang tetap diam. Imperial Capital County adalah pemimpin dari sembilan kabupaten. Di antara mereka, lima klan besar, kuil cabang Azure Dragon, dan keluarga kekaisaran merupakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari para penguasa wilayah. Faktanya, mereka bahkan lebih menakutkan daripada beberapa county lord. Imperial Capital County memiliki banyak talenta dan jauh lebih kuat daripada delapan kabupaten lainnya. Oleh karena itu, tidak ada yang terlalu terkejut bahwa lebih dari separuh jenius telah masuk daftar Kaisar Biru Langit. Tempat kedua, kabupaten Mukin, delapan orang jenius masuk. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang di sekitar memandang Luhantian dengan heran. Kali ini, kabupaten Mukin sangat bangga dan gembira. Mereka telah mengalami kemajuan pesat. Mereka langsung naik dari peringkat kedua terakhir di kompetisi terakhir ke peringkat kedua di kompetisi ini. Tentu saja, pencapaian kabupaten Mukin sebagian besar berkat usaha Zwawen. Jika Zwawen tidak memusnahkan semua orang jenius di kabupaten Livire, para jenius dari kabupaten Mukin lainnya akan menjadi sasaran kabupaten Livire. Saat itu, mereka akan mengalami kerugian besar. Tempat ketiga, Icebound County, tujuh orang jenius masuk. Tempat kedelapan, Livire County, ada satu orang jenius yang masuk. Tempat kesembilan, Livire County, tidak ada yang masuk. Ketika Kaisar Azure mengumumkan Livire County yang terakhir, suasana tiba-tiba menjadi aneh. Semua orang menatap Flamewing dengan tatapan aneh. 712. Kaisar Biru Langit menatap sosok Flamewing yang hendak pergi dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menatap Zwawen, yang berdiri di tengah alun-alun. Zwawen menjadi semakin menarik. Dia tidak mudah membuat kabupaten Lihuo begitu sengsara. Hasil pemeringkatan sembilan negara sudah keluar. Selanjutnya adalah pertempuran pemeringkatan papan peringkat Kaisar Azure yang dinanti-nantikan semua orang. Kaisar teratai berdiri perlahan dan suaranya yang jernih bergema di seluruh alun-alun. Itu seperti guntur, mencerahkan semua orang. Mendengar ini, semua orang jenius di alun-alun memandang Kaisar King dengan penuh harap. Banyak dari mereka tidak peduli dengan peringkat 100 teratas di papan peringkat Kaisar Biru Langit. Yang mereka pedulikan adalah pertarungan peringkat yang disebutkan Kaisar teratai. Saya telah berjanji bahwa saya secara pribadi akan mencerahkan 10 besar di papan peringkat Kaisar Azure. Lima teratas masing-masing akan menerima harta karun spiritual peringkat surga dan hak untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Jiasen. Tiga teratas akan menerima semua hadiah dan saya pribadi akan memberi mereka gelar markis. Mereka akan menikmati status dan kemuliaan tertinggi. Sudut mulut Kaisar teratai melengkung ketika dia merasakan tatapan membara dari kerumunan. Dia mengumumkan hadiah pertarungan peringkat kepada publik. Suara mendesing. Gelombang diskusi terjadi di alun-alun. Mata para jenius dipenuhi dengan antisipasi. Hadiah yang diberikan Kaisar teratai terlalu besar. Mereka begitu murah hati sehingga mereka diliputi kegembiraan. Pemberdayaan ahli realem kekuatan kekaisaran. Dikatakan bahwa pencerahan semacam ini tidak memiliki efek samping apapun dan dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang hingga 100%. Jika tingkat kultivasi seseorang mencapai alam Kaisar Roda Sembilan tertinggi, dia pasti dapat maju ke alam Suanzun dengan pencerahan Kaisar teratai. Itu benar. Mari kita lihat apakah kita bisa masuk 10 besar di papan peringkat Azure Emperor. Ini adalah kesempatan langka. Sulit. 10 peringkat teratas saat ini di papan peringkat Kaisar Biru Langit semuanya adalah para jenius yang luar biasa. Ini akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menggoyahkan posisi mereka. Banyak orang jenius di alun-alun sangat bersemangat. Namun, banyak juga yang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk masuk 10 besar di papan peringkat Kaisar Azure. Turnamen pemeringkatan akan diadakan dalam 3 bulan. Lokasinya akan berada di alun-alun ruang tahta. Saya harap semua orang dapat menggunakan 3 bulan ini untuk mengkonsolidasikan budidaya mereka dengan baik. Dengan itu, Kaisar King menjentikan lengan bajunya, berbalik, dan memasuki ruang singgah sana sendirian tanpa ragu-ragu. Di atas ruang singgah sana, Musue dan Penatua Kiyu berdiri dengan tenang di atas burung vermilion yang besar, menghadap kebanyak orang jenius di alun-alun di bawah. Merindukan, bakat Zuawan memang lumayan, dan kemajuannya juga cukup cepat. Namun, dengan kekuatannya saat ini, agak sulit baginya untuk masuk 5 besar papan peringkat Kaisar Azure. Penatua Kiyu menggelengkan kepalanya. Penatua Kiyu, Anda salah. Dia mempunyai potensi besar. Dia adalah ikan mas yang belum berubah menjadi naga. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan, dan Zuawan akan berubah menjadi naga suatu hari nanti. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Musue dengan lembut menyebabkan rambut berantakan di dahinya saat mata indahnya menatap sosok di bawah. Suaranya sejelas burung. Bahkan jika anak ini masuk dalam 5 besar papan peringkat Kaisar Biru Langit, tidak sembarang orang bisa lulus ujian masuk Akademi Ilahi. Hanya para jenius mengerikan di negeri timur yang mempunyai peluang untuk lulus ujian masuk. Menurut pendapatku, di seluruh Kekaisaran King Suan, hanya pangeran pertama, Huang Fu Dao, yang memiliki peluang kecil untuk lulus ujian masuk Akademi Ilahi. Sedangkan yang lainnya, kemungkinannya terlalu rendah. Penatua Kiyu menggelengkan kepalanya. Dia masih kurang optimis tentang Zuawan. Meskipun kemajuan Zuawan memang cepat, budidayanya masih terlalu rendah. Belum lagi Musue, dia bahkan tidak sebanding dengan jenius terlemah di Akademi Ilahi. Penatua Kiyu, saat kita kembali, pergilah ke pavilion musim semi-mabuk atas namaku dan berikan item ini kepada Zuawan. Mata indah Musue berkedip saat dia mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giyok. Di tengah telapak tangannya yang tanpa cacat, kristal tujuh warna muncul tanpa disadari. Itu berkedip dengan cahaya tujuh warna yang cantik. Batu esensi jiwa tujuh warna. Nona, kamu benar-benar ingin memberikan barang ini kepada bocah nakal Zuawan itu. Hal ini sama sekali tidak mungkin. Orang tua ini tidak setuju. Melihat kristal tujuh warna di telapak tangan Musue, ekspresi Penatua Kiyu berubah drastis. Ada sedikit keterkejutan dan kemarahan dalam suaranya. Dia sangat jelas tentang betapa pentingnya batu esensi jiwa tujuh warna ini bagi Musue. Penatua Kiyu, jangan bilang kamu bahkan tidak mau mendengarkan kata-kataku. Wajah cantik Musue yang setenang air akhirnya menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Suaranya mengandung sedikit ketidaksenangan. Tetapi, Penatua Kiyu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya, dia disela dengan kasar oleh Musue. Tidak, tapi, aku sudah mengambil keputusan. Jika kamu tidak mau memberikannya, maka aku akan memberikannya, kata Musue dingin. Mendesah, orang tua ini akan mengirimkannya ke pavilion musim semi mabuk malam ini. Sambil menghela nafas pelan, Penatua Kiyu akhirnya berkompromi. Dia sangat jelas tentang karakter keras kepala Musue. Dia pasti tidak akan berubah pikiran setelah dia memutuskan sesuatu. Penatua Kiyu, terima kasih banyak kali ini. Melihat Penatua Kiyu menyetujuinya, suara Musue menjadi lebih lembut. Masalah ini sudah diselesaikan. Ayo kembali dulu. Saat malam tiba, lelaki tua ini secara pribadi akan melakukan perjalanan ke pavilion musim semi mabuk. Penatua Kiyu mengangguk. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengarahkan burung Vermillion meninggalkan ruang singgah sana. Di Alun-Alun, setelah Kaisar Azure pergi, berbagai yang maha kuasa di atas meja berjalan ke Alun-Alun dan mendekati bawahannya masing-masing. Zua Wen, apa yang Anda lakukan kali ini sungguh memuaskan. Saat Anda membunuh Tuan Muda Layun, ekspresi wajah Flaming Flame sangat menarik. Begitu Lu Hantian tiba di Alun-Alun, dia merangkul bahu Zua Wen dan mengacungkannya. Lu Hantian, yang berada di belakang Lu Nantian, juga penuh senyuman. Dalam Perang Sembilan Kabupaten sebelumnya, kabupaten mungkin mereka telah menjadi sasaran Kabupaten Lihuo. Hampir seluruh pasukan mereka telah dimusnahkan. Kedua kabupaten ini bisa dikatakan berseteru. Kali ini, Zua Wen secara dominan membunuh Tuan Muda Layun dan para jenius lainnya di Prefektur Livire, dengan kejam merusak prestise Prefektur Livire. Lu Nantian diam-diam senang di hatinya, dan semakin dia memandang Zua Wen, semakin dia merasa enak dipandang. Pada saat ini, Elefei Itao juga berkumpul di samping Zua Wen. Dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang Zua Wen yang membunuh para jenius di Kabupaten Lihuo. Namun, dari kata-kata Lu Hantian, dia mengetahui keseluruhan cerita. Zua Wen, apakah Anda benar-benar membunuh Tuan Muda Layun dari Kabupaten Lihuo? Elefei Itao masih tidak percaya. Sir Layun berperingkat di atasnya, dan kekuatannya telah mencapai tahap akhir alam Kaisar Roda 6. Dia sangat kuat. Meskipun Elefei Itao mengakui bahwa Zua Wen sangat kuat, dia seharusnya tidak terlalu kuat sehingga bahkan Sir Layun pun terbunuh. Tuan Muda Layun memang dibunuh oleh Zua Wen. Selain itu, tingkat kultifasi Zua Wen saat ini sangat tinggi. Dia sudah berada di puncak alam Kaisar tertinggi. Di jantung kegelapan, bahkan Wen Aokzue pun menghindarinya. Zua Wen belum berbicara ketika Luo Xing yang berdiri di sampingnya berbicara di hadapannya, dan matanya yang indah membawa secercah hasrat membara. Hingga saat ini, adegan Zua Wen membunuh para jenius di Kabupaten Lihuo, membunuh Tuan Muda Layun, dan memaksa Wen Aokzue mundur demi rumput es ungu ekstrim masih terpatri dalam benak Luo Xing. Awalnya, Luo Xing memiliki kesan yang cukup baik terhadap Zua Wen. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah memperoleh rumput es ungu ekstrim untuknya di jantung kegelapan, dan ketika dia memikirkan sosok kuat Zua Wen, Luo Xing memuja Zua Wen. Melihat penampilan Luo Xing, Elefei Yitau tersenyum pahit. Dengan wawasannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa sikap Luo Xing terhadap Zua Wen tidaklah biasa. Dia mungkin sudah jatuh cinta pada Zua Wen. Namun, yang lebih mengejutkan Elefei Yitau adalah budidaya Zua Wen. Sebelum memasuki diagram asal Bunga Persik, budidaya Zua Wen jelas setara dengan miliknya, tetapi sekarang telah jauh melampaui miliknya. Dalam diagram asal Bunga Persik, budidaya Elefei Yitau juga meningkat secara alami. Dia telah mencapai tahap pertengahan alam kaisar tertinggi, tetapi dibandingkan dengan Zua Wen, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Puncak alam kaisar tertinggi, ditambah dengan pemahaman Zua Wen tentang niat tombak, tidak heran Tuan Mudalai Yun telah dikalahkan oleh Zua Wen. Zua Wen tidak mengatakan apapun. Jika mereka tahu bahwa kultivasi sejatinya telah mencapai tingkat alam kaisar tertinggi, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan Elefei Yitau dan yang lainnya. Kali ini, aku benar-benar harus menyerahkannya padamu. Zua Wen, dengan kekuatan Anda, Anda mungkin memiliki peluang yang sangat bagus untuk masuk sepuluh besar peringkat kaisar azure kali ini. Elefei Yitau menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman ilmiah. Dia memandang Zua Wen dengan tatapan tulus dan tersenyum. Sepuluh besar peringkat kaisar biru langit. Itu melebih-lebihkan bajingan kecil ini. Begitu Elefei Yitau mengatakan ini, sebuah suara yang tidak tepat waktu segera terdengar dari belakang. Setelah itu, seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi dingin berjalan bersama sekelompok orang. Zua Wen menoleh dan segera melihat sekelompok orang ini. Namun, pandangannya tidak terfokus pada pemuda berpakaian hitam yang memimpin. Sebaliknya, fokusnya tertuju pada sosok yang berjalan di samping pemuda itu. Dia melihat lengan kanan orang itu kosong. Dia hanya punya satu tangan tersisa. Feng Siang. Sepertinya hukuman memotong satu tangan saja terlalu ringan. Pemuda bertangan satu yang berjalan di samping pemuda berpakaian hitam adalah Feng Siang dari klan Feng, yang memiliki konflik dengan Zua Wen di Uprisal Hall. Identitas kelompok orang ini secara alami tidak diketahui. Mereka berasal dari klan Feng, salah satu dari lima klan besar. Begitu Zua Wen mengatakan ini, ekspresi Feng Siang membeku. Matanya dipenuhi kebencian. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di Uprisal Hall hari itu. Dia, Feng Siang, adalah seorang jenius dari klan Feng. Namun, di depan semua orang, dia kehilangan lengannya karena pemuda tak dikenal. Dia benar-benar terhina. Selama pertempuran sembilan negara, penampilan menakjubkan Zua Wen secara alami telah disaksikannya. Dia juga terkejut dengan kekuatan Zua Wen yang menakutkan. Dia tidak kalah secara tidak adil saat itu. Meski begitu, kebencian Feng Siang terhadap Zua Wen semakin kuat. Kebencian karena kehilangan lengan benar-benar tidak bisa didamaikan. Feng Siang tidak bisa menahan amarah ini. Untungnya, dia sangat dekat dengan Feng Yong. Setelah dilebih-lebihkan, Feng Yong akhirnya memutuskan untuk membela dirinya. Hal ini membuatnya tidak takut. Zua Wen, jangan terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di kota kekaisaran? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Feng Siang mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan dingin. Sepertinya memotong satu lengan masih terlalu sedikit. Lenganmu yang lain juga merusak pemandangan. Kenapa aku tidak memotongnya untukmu juga? Setidaknya akan terlihat lebih simetris. Tatapan Zua Wen berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menginjak kakinya dan menatap Feng Siang dengan dingin. Yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan tanpa sadar mundur dua langkah. Kata-kata Zua Wen sebenarnya menyebabkan Feng Siang mundur ketakutan. Reaksi Feng Siang segera menarik banyak tatapan menghina dari kerumunan. Feng Siang merasakan pipinya terbakar saat merasakan tatapan ini. Kamu berani menjadi sombong setelah melukai seseorang dari klan Feng. 713. Zua Wen, hati-hati. Orang ini adalah jenius nomor satu di keluarga Feng, Feng Yong. Dia sangat kuat dan pernah menantang Huang Fu Uji. Dia kalah dari Huang Fu Uji dalam satu gerakan dan menduduki peringkat ke-8 dalam daftar Kaisar Hijau. Pemuda berpakaian hitam itu maju selangkah. Di belakang Zua Wen, wajah Elefe Yitau sedikit berubah saat dia menjelaskan dengan cepat. Lu Hantian dan Lu Nantian tidak menghentikannya. Feng Yong dan Zua Wen sama-sama junior. Sebagai generasi tua, mereka tidak boleh ikut campur. Tidak baik jika mereka dituduh menindas orang lain. Terlebih lagi, Zua Wen tidak lemah, jadi Lu Hantian tidak mengkhawatirkan Zua Wen. Feng Yong dari keluarga Feng. Mengangguk, mata Zua Wen terfokus pada pemuda berpakaian hitam di depannya saat senyuman dingin muncul di wajahnya. He he, karena kamu tahu namaku, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf kepada Feng Siang, dan patahkan salah satu lenganmu. Feng Yong dengan acuh tak acuh melirik Zua Wen. Meskipun penampilan Zua Wen dalam diagram asal bunga persik sangat mengagumkan, di mata Feng Yong, kekuatan Zua Wen bahkan tidak layak untuk disebutkan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari sepuluh eksistensi teratas dalam daftar Kaisar Hijau. Dia memiliki harga dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa meremehkan Zua Wen. Dengan Feng Yong membela dirinya, keberanian Feng Siang juga meningkat. Dia menatap Zua Wen dan mencibir, Zua Wen, ini adalah hasil dari memprovokasi keluarga Feng kita. Sekarang kakak Feng Yong telah berbicara, berlututlah dan minta maaf padaku. Apakah menurutmu sampah sepertimu memiliki kualifikasi untuk berbicara omong kosong di hadapanku? Zua Wen dengan acuh tak acuh melirik Feng Siang. Dengan lambayan tangan kanannya, tombak tulang muncul di telapak tangannya. Dengan satu langkah, Zua Wen bergegas menuju Feng Siang seperti badai, kecepatannya mencapai ekstrim. Beraninya kamu menyerangku di depanku. Serangan mendadak Zua Wen langsung mengejutkan Feng Siang, menyebabkan Feng Siang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Feng Yong bahkan meraung marah dan memblokir di depan Feng Siang. Tangan kanannya tiba-tiba meninju, dan origin energi yang menakutkan menyatu menjadi angin kencang yang tak terhitung jumlahnya yang sangat dahsyat. Targetku bukan kamu. Saat dia hendak mencapai Feng Yong, sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan tiga pasang sayap petir langsung tumbuh dari punggungnya. Kecepatannya langsung melonjak hingga ekstrim. Seolah-olah dia telah berteleportasi dan menghindari serangan Feng Yong. Tidak baik. Sebelum Feng Yong sempat bereaksi, Zua Wen sudah menghilang dari pandangannya. Ketika dia akhirnya bereaksi, ekspresinya sedikit berubah, dan dia buru-buru melihat ke belakang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zua Wen tiba di depan Feng Siang. Ekspresinya sangat dingin saat dia mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Feng Siang. Saat ini, wajah Feng Siang pucat. Melihat tangan Zua Wen mendekat ke arahnya, dia mengertakan gigi dan mengeluarkan harta spiritual pertahanan dari cincin spiritualnya. Percuma saja. Zua Wen menggelengkan kepalanya. Tangan kanannya menabrak harta spiritual pertahanan. Cahaya kemasan meledak, dan harta spiritual pertahanan langsung hancur berkeping-keping. Feng Siang langsung diangkat oleh Zua Wen di tangannya seolah-olah sedang mengangkat seekor anak ayam kecil. Dengan menghentakkan kakinya, Zua Wen membawa Feng Siang dan mundur puluhan langkah. Saat dia mundur, tanah tempat di awalnya berdiri runtuh, dan sebuah kawah besar terbentuk. Feng Yong berdiri di kawah dengan wajah muram. Zua Wen, lepaskan Feng Siang. Pembulu darah di dahi Feng Yong menonjol saat dia berkata dengan keras. Tepat di depan matanya, anak buahnya sebenarnya telah ditangkap oleh Zua Wen dengan cara yang begitu terang-terangan. Dia, Feng Yong, telah kehilangan seluruh wajahnya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi amarah yang mengerikan. Zua Wen sepenuhnya mengabaikan Feng Yong. Dengan jentikan tombak panjang di tangan kanannya, sisa lengan kiri Feng Siang terpotong di bahu. Darah muncrat dengan deras. Kamu masih ingin aku berlutut dan meminta maaf. Zua Wen menatap Feng Siang dengan dingin. Setiap kata yang dia ucapkan sedingin akhir musim dingin. Tidak, saya tidak berani lagi. Zua Wen, biarkan aku pergi. Saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Tolong jangan bunuh aku. Dahi Feng Siang dipenuhi keringat dingin. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Dia jelas tahu bahwa Zua Wen adalah bintang jahat. Kenapa dia masih memprovokasi dia hari ini? Jika dia tidak menemukan Zua Wen, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dia menyesalinya. Zua Wen, sudah ku bilang padamu untuk melepaskan Feng Siang. Apakah kamu tidak mendengarku? Melihat lengan Feng Siang terpotong, wajah Feng Yong sangat muram. Zua Wen di depannya ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani melumpuhkan anggota keluarga Feng di depannya. Orang-orang di sekitarnya juga memperhatikan keributan tersebut, terutama ketika Zua Wen memotong lengan kiri Feng Siang di depan Feng Yong. Banyak orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Kamu ingin menyerangku sekarang. Feng Siang ada di tanganku. Jika Anda menyerang, nyawa Feng Siang akan dalam bahaya. Memegang Feng Siang di tangan kirinya, Zua Wen menghadap Feng Yong dengan senyum mengejek. Kakak Feng Yong, jangan menyerang. Zua Wen ini benar-benar akan membunuhku. Feng Siang memutar mata ikannya yang mati dan terus merontak di tangan Zua Wen. Dia tahu jika Zua Wen berani memotong lengannya, maka dia akan benar-benar berani membunuhnya. Jika Feng Yong benar-benar bertindak gegabuh, maka dia pasti akan mati. Kamu tahu bahwa kami berasal dari keluarga Feng dan kamu masih berani menyerang kami. Saya tidak percaya Anda berani membunuh Feng Siang. Feng Yong dengan dingin mendengus. Keluarga Feng adalah salah satu dari lima keluarga besar. Di seluruh kota kekaisaran, kekuatan ini dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak percaya Zua Wen akan membunuh Feng Siang. Lagi pula, jika dia membunuh Feng Siang, dia akan menciptakan perseteruan yang mematikan. Orang-orang di sekitarnya juga memandang Zua Wen dengan penuh minat. Mereka juga tidak percaya Zua Wen benar-benar akan membunuh Feng Siang. Bagaimanapun, menciptakan perseteruan dan menciptakan perseteruan yang mematikan adalah dua konsep yang berbeda. Jika dia tidak membunuh Feng Siang, konflik antara Zua Wen dan keluarga Feng masih bisa diselesaikan. Namun, jika dia membunuh Feng Siang, itu akan menciptakan perselisihan yang pada dasarnya tidak mungkin diselesaikan. Feng Yong sangat yakin bahwa Zua Wen pasti tidak akan berani membunuh Feng Siang. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keraguan apapun. Dia langsung bergegas menuju Zua Wen dengan satu langkah. Sepertinya kata-kataku tidak berarti apa-apa bagimu. Sambil menggelengkan kepalanya, Zua Wen tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Suara retakan tulang terdengar. Kemudian, leher Feng Siang yang semula lincah dimiringkan ke satu sisi. Dia sebenarnya sudah berhenti bernapas. Terbunuh. Zua Wen sebenarnya membunuh Feng Siang. Lingkungan sekitar sunyi, begitu sunyi hingga menakutkan. Tatapan semua orang terfokus pada Feng Siang yang mati total di tangan Zua Wen. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Feng Yong juga tercengang. Dia juga tidak menyangka Zua Wen akan benar-benar membunuh Feng Siang. Apalagi itu tepat di depannya. Setelah beberapa saat linglung, hati Feng Yong digantikan oleh amarah yang memuncak. Kamu benar-benar berani membunuhnya. Feng Yong menahan amarahnya dan berkata. Orang yang membunuhnya bukan aku, tapi kamu. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu berani bergerak, Feng Siang pasti akan mati. Anda tidak mendengarkan. Sebaliknya, kamu ingin menyerangku. Anda memaksa saya untuk membunuhnya. Mata Zua Wen berangsur-angsur menjadi dingin saat dia dengan santai melemparkan mayat Feng Siang ke kaki Feng Yong. Tidak ada yang bisa hidup setelah membunuh anggota keluarga Feng. Feng. Kamu harus mati. Saat dia berbicara, Feng Yong tiba-tiba bergegas menuju Zua Wen. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya seperti binatang buas, menghantam Zua Wen. Puncak alam kaisar roda tujuh tertinggi. Zua Wen menyipitkan matanya. Saat aura Feng Yong melonjak, Zua Wen bisa merasakan aura Feng Yong tidak lebih lemah dari aura Huang Fu Ji. Dia juga berada di puncak alam kaisar roda tujuh tertinggi. Namun, aku belum tentu takut padamu. Zua Wen mengjilat bibirnya dan melangkah maju. Aura mengerikan yang sama muncul. Kemudian, niat tombak meletus, membentuk domain bayangan tombak di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, telapak tangan kanan Feng Siang ditutupi dengan lampu merah saat menghantam wajah Zua Wen. Zua Wen melangkah maju dan tombak tulang di tangan kanannya terangkat ke atas. Ujung tombak yang tajam langsung bertabrakan dengan telapak tangan kanan Feng Siang. Ding! Suara garing logam yang menghantam logam terdengar. Kedua sosok itu membeku sesaat sebelum energi mengerikan muncul dari antara mereka. Tanah di bawah kaki mereka benar-benar terbuka. Deng-deng-deng! Keduanya mundur pada saat bersamaan. Zua Wen mundur 10 langkah sementara Feng Yong mundur 5 langkah. Jelas bahwa Feng Yong lebih unggul dalam pertukaran tadi. Bagaimanapun, Zua Wen baru saja menerobos ke tahap awal alam Kaisar Roda 7 tertinggi, sementara Feng Yong sudah berada di puncak alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Perbedaan kekuatan keduanya cukup besar. Tidak dapat dibayangkan bahwa Zua Wen dapat memaksa Feng Yong mundur. Tahap awal dari alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Dia bahkan telah memahami kekuatan konsep. Mata Feng Yong menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menenangkan diri. Zua Wen di depannya ini juga merupakan seniman bela diri alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah anak laki-laki ini telah memahami kekuatan konsep yang dirindukan oleh para seniman bela diri bahkan dalam mimpi mereka. Tahap awal dari alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Di tim kabupaten Mukin, Luo Xing, Elefe Yitau, dan yang lainnya juga terkejut. Luo Xing baru saja mengatakan bahwa kekuatan Zua Wen berada di puncak alam Kaisar Roda 6 tertinggi. Bagaimana ini bisa menjadi tahap awal dari alam Kaisar Roda 7 tertinggi? Di jantung kegelapan, Zua Wen telah menerobos lagi. Setelah menenangkan diri, Luo Xing akhirnya menemukan penjelasan yang paling masuk akal. Namun, meskipun penjelasan ini adalah yang paling masuk akal, Luo Xing masih merasa hal itu agak tidak terbayangkan. Baru tiga bulan berlalu sejak mereka memasuki Heart of Darkness. Dalam waktu sesingkat itu, kultifasi Zua Wen benar-benar telah berhasil menembus. Kecepatan ini agak terlalu cepat. Di sisi lain alun-alun, Huang Fu Uji dan Gren Lily, yang telah menonton, keduanya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Tampilan kekuatan Zua Wen di alam Kaisar Roda 7 tertinggi juga mengejutkan mereka berdua. Tidak boleh ada keributan atau perkelahian di depan ruang singgah sana. Kalian berdua segera mengikuti tim dan meninggalkan tempat ini. Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari depan. Komandan pengawal kekaisaran, Li Jin, mengenakan baju besi perak. Dia menunggang kuda besar dan dengan cepat sampai di antara Zua Wen dan Feng Yong. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Feng Yong menatap Li Jin dengan rasa takut, lalu menatap Zua Wen dengan dingin lagi. Dia berkata, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Saat pertarungan peringkat dimulai, keberuntungan Anda tidak akan sebaik sekarang. Kamu seharusnya menjadi orang yang beruntung. Kalau tidak, jika kamu, Feng Yong, kalah dariku, reputasimu pasti akan hancur. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa mengangkat kepalamu lagi. Zua Wen membalas dengan sinis. Omong kosong, kamu benar-benar tidak masuk akal. Meskipun kamu juga seorang praktisi alam kaisar roda tujuh tertinggi, kamu masih berada pada tahap awal. Lalu bagaimana jika kamu telah memahami maksud tombak? Perbedaan antara kultifasi Anda dan kultifasi saya terlalu besar. Saat pertarungan peringkat dimulai, saya ingin Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Feng Yong dengan keras melontarkan kata-kata kasar ini, lalu meninggalkan alun-alun bersama anggota keluarga Feng. Sejak komandan pengawal kekaisaran, Li Jin, muncul, keduanya secara alami tidak bisa bertarung. 714. Begitu kata-kata Li Jin keluar dari mulutnya, orang-orang yang menonton pertunjukan itu semuanya berpencar dan meninggalkan kota kekaisaran. Ketika kelompok keluarga besar melewati Zua Wen, mereka tiba-tiba berhenti. Di depan kelompok, Grand Lily menatap Zua Wen dengan ekspresi dingin dan membuka bibir merahnya. Zua Wen, Anda beruntung dalam diagram asal bunga persik untuk melarikan diri dengan hidup Anda. Namun, nasib Anda tidak akan berubah setelah pertarungan peringkat dimulai. Setelah mengatakan ini, Grand Lily mengikuti Grand Hauhai dan meninggalkan kota kekaisaran, tidak lagi memperhatikan Zua Wen. Atau lebih tepatnya, Zua Wen tidak menarik perhatiannya. Meskipun budidaya Zua Wen telah menembus tahap kaisar roda tujuh tertinggi, di mata Grand Lily, itu masih belum cukup. Zua Wen menyipitkan matanya saat dia melihat Grand Lily pergi. Matanya dipenuhi rasa dingin. Wanita ini sombong dan meremehkan semua orang. Zua Wen membenci sikap seperti itu. Selain itu, Grand Lily mengejarnya di Heart of Darkness, menyebabkan dia terpaksa terjatuh dari tebing dan nyaris lolos dari kematian. Zua Wen tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Zua Wen, sepertinya kamu punya cukup banyak musuh. Anda telah menyinggung Feng Yong dan Grand Lily. Suara yang agak mengejek tiba-tiba terdengar dari depan. Zua Wen menoleh dan melihat Guo Seng, yang membawa pedang besar di punggungnya, berjalan ke arahnya dengan senyum nakal. Guo Seng berada di samping seorang lelaki tua yang juga membawa pedang besar di punggungnya. Mata lelaki tua ini bersinar seperti elang, sangat menakutkan. Dia adalah pedang tirani penguasa surgawi yang sangat terkenal di kota Kekaisaran. Pedang tirani penguasa surgawi ini sangat kuat. Tingkat kultifasinya sedikit lebih lemah dibandingkan Luhantian, namun ia juga seorang ahli mengerikan yang telah memahami konsep kesempurnaan. Jika pedang tirani penguasa surgawi dan Luhantian benar-benar bertarung, akan sulit memprediksi siapa yang akan menang. Paling tidak, Luhantian tidak akan bisa melakukan apapun terhadap pedang tirani penguasa surgawi. Guo Seng Melihat pemuda menyeringai dengan pedang besar berjalan mendekat, bibir Zhuawan membentuk senyuman. Guo Seng ini adalah seorang maniak seni bela diri. Ketika dia pertama kali melihat bahwa Zhuawan telah memahami maksud tombak, dia bersikeras untuk bertukar petunjuk dengannya. Selama pertarungan itulah maksud tombak Zhuawan berhasil disempurnakan. Itu secara langsung telah meningkat dari elementary spear intent ke advanced spear intent. Omong-omong, Zhuawan masih harus berterima kasih kepada Guo Seng ini. Kamu berkembang sangat cepat, nak. Baru beberapa saat sejak kita terakhir bertemu, dan kamu sudah maju ke alam Kaisar Roda 7 terhebat. Kamu benar-benar aneh. Melihat Zhuawan dengan rasa ingin tahu, Guo Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah sedang melihat barang antik yang langka. Haha, biarpun aku maju ke alam Kaisar Roda 7 terhebat, aku tetap bukan tandinganmu. Zhuawan berkata dengan santai sambil mengangkat bahu. Guo Seng memiliki kepribadian yang lugas dan berpikiran satu arah. Dibandingkan dengan orang-orang licik itu, Zhuawan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Guo Seng. Tentu saja, Anda dan saya sama-sama memahami kekuatan konsep, tetapi kultivasi Anda lebih rendah dari saya, jadi wajar jika Anda tidak menjadi tandingan saya. Sejujurnya, kali ini saya datang ke sini untuk mendapatkan peringkat lima besar proklamasi Kaisar Biru. Guo Seng sama sekali tidak rendah hati. Dia dengan santai menepuk bahu Zhuawan dan tertawa. Namun, kekuatanmu juga cukup bagus. Kamu harusnya bisa menghadapi Feng Yong itu. Melihat penampilan Guo Seng yang nakal, Zhuawan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Guo Seng benar-benar kuat. Walaupun tingkat pengolahannya sama dengan tingkat pengolahan Huang Fu Wu Ji dan Feng Yong, namun niat pedang yang ia miliki jauh melampaui mereka. Ada kemungkinan besar dia bisa masuk peringkat lima besar. Saudara lu, Zhuawan di kabupaten mungkin Anda adalah bibit yang cukup bagus. Dia pasti akan masuk peringkat sepuluh besar proklamasi Kaisar Biru, haha. Empyrean Tyron Blade tertawa sambil mengelus jenggotnya. Tentu saja, anak kecil Zhuawan ini adalah adikku. Kalau bukan kakakku yang galak, lalu siapa yang galak? Lu Hantian sama sekali tidak rendah hati saat dia menerima pujian dari Empyrean Tyron Blade. Penampilannya yang nakal bahkan lebih baik daripada penampilan Guo Seng. Empyrean Tyron Blade tidak tahu bagaimana harus merespons, dan hanya bisa tersenyum canggung. Zhuawan, semoga beruntung. Saya menantikan penampilan Anda di turnamen peringkat tiga bulan dari sekarang. Aku berangkat dulu. Setelah berbasa-basi, Guo Seng menangkupkan tangannya ke arah Zhuawan dan yang lainnya, lalu mengikuti Empyrean Tyron Blade keluar dari kota Kekaisaran. Ayo pergi. Pada saat ini, selain para jenius dari keluarga Kekaisaran, semua orang sudah pergi. Lu Hantian dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi, dan juga meninggalkan kota Kekaisaran. Di tangga di depan ruang singgah sana, Huang Fu Uji dan Huang Fu Uji berdiri berdampingan, mata mereka tertuju pada rombongan kabupaten Mukin yang akan berangkat. Itu Zhuawan. Kekuatannya cukup bagus, dan dikatakan bahwa anak laki-laki ini telah memahami maksud tombak. Kakak kedua, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Huang Fu Udao memegangi tangannya di belakang punggung, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang tak terduga. Ketika kekuatan seseorang mencapai level Huang Fu Udao, dia pada dasarnya tidak menempatkan orang jenius lainnya di matanya. Meskipun kekuatan Zhuawan bagus, Huang Fu Udao tidak menaruh perhatian padanya. Jika bukan karena dendam antara Huang Fu Uji dan Zhuawan, Huang Fu Udao bahkan tidak akan memperhatikan karakter kecil seperti Zhuawan. Huang Fu Udao sangat percaya diri, bahkan sampai sombong. Dia bahkan tidak menempatkan peringkat kedua murong san di matanya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah memasuki Akademi Ilahi. Dia ingin menjadi lebih kuat lagi, karena hanya yang kuat yang bisa mengendalikan segalanya. Dia menyukai perasaan bisa membalikkan tangannya dan mengganti hujan. Huh, dia hanyalah badut. Saat turnamen peringkat dimulai, aku pasti akan menginjak-injak anak ini di bawah kakiku. Mata Huang Fu Uji menyipit saat dia berkata dengan dingin. Zhuawan ini hanyalah karakter kecil. Kakak kedua, yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah bagaimana cara masuk 5 besar Akademi Ilahi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik saat ini, jadi peluang Anda untuk masuk 5 besar agak kecil. Grand Lily telah menerobos ke ranah Kaisar Roda 8. Peluangnya untuk masuk 5 besar sangat tinggi. Sedangkan untuk Guo Seng, dia juga memiliki peluang untuk masuk 5 besar. Sedangkan bagi Anda, peluang Anda tidak besar. Tidak terlalu tinggi. Saat Huang Fu Udao berbicara di sini, dia sengaja berhenti dan berbalik untuk menatap Huang Fu Uji. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, Saudara kedua, kakak menaruh harapan besar padamu. Jika Anda bahkan tidak bisa masuk 5 besar, jangan salahkan kakak karena tidak sopan. Merasakan niat membunuh di mata Huang Fu Udao, pupil mata Huang Fu Uji menyusut dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa masuk 5 besar, kemungkinan besar Huang Fu Udao akan membunuhnya. Status Huang Fu Udao dalam keluarga kerajaan sangat tinggi. Meskipun Huang Fu Uji adalah pangeran kedua, perbedaan status antara dia dan Huang Fu Udao sangat besar. Bahkan jika Huang Fu Udao membunuhnya, Kaisar Biru Langit tidak akan menyalahkannya. Ini karena di dalam hati Kaisar Azure, bahkan 10 orang di antara dia tidak bisa dibandingkan dengan Huang Fu Udao. Bagaimanapun, Huang Fu Udao adalah seorang jenius dengan harapan tertinggi untuk memasuki Akademi Ilahi Unggul. Begitu Huang Fu Udao memasuki Akademi Ilahi Unggul, dengan bakatnya dan kekuatan pengajaran dari Akademi Ilahi Unggul, Huang Fu Udao setidaknya akan mencapai alam Empirean. Dia bahkan mungkin menjadi pusat kekuatan Kaisar kedua dari Kekaisaran Mendalam Biru Langit. Saya meminta kakak untuk menunjukkan jalannya. Huang Fu Uji berlutut dengan satu kaki, tidak lagi menahan diri. Meski yakin dengan kekuatannya sendiri, masuk lima besar masih agak sulit. Karena itu, dia hanya bisa meminta bantuan Huang Fu Udao. Bukankah kamu masih punya waktu 3 bulan? Gunakan waktu ini untuk bergegas ke area terlarang. Jika Anda bisa dengan lancar melewati area terlarang, maka Anda pasti bisa menerobos ke ranah Kaisar Roda 8 dalam waktu 3 bulan. Huang Fu Udao berkata dengan ringan. Daerah terlarang. Warna kulit Huang Fu Uji berubah. Area terlarang keluarga kerajaan dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sedikit seniman bela diri yang bisa bertahan. Bahkan Huang Fu Uji tidak terlalu yakin bahwa dia bisa melewati area terlarang. Oh, sepertinya kamu tidak berani. Jika ingin masuk lima besar kali ini, itu hanyalah angan-angan belaka. Huang Fu Udao mengjilat bibirnya dan tersenyum kejam. Mata Huang Fu Uji berbinar. Ia mengatupkan giginya dan berkata, Aku akan masuk. Kali ini, aku harus menerobos ke alam Kaisar Roda 8. Saat dia berbicara, Huang Fu Uji langsung melangkah ke ruang singgah sana di belakangnya dan dengan cepat menghilang. Akademi ilahi yang luar biasa. Huang Fu Udao tidak bergerak. Dia hanya diam berdiri di tangga. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya tajam bersinar di matanya. Di malam hari, langit dipenuhi bintang. Ibu kota kekaisaran terang benderang. Di dalam paviliun-paviliun musim semi yang memabukkan, Zuawan duduk bersila di atas sajadah. Dia menjentikan jarinya dan bola cahaya selebar beberapa kaki muncul di tangannya. Ini adalah jiwa baru lahir yang dia peroleh dari sungai bawah tanah. Ketika Zuawan telah menyerap setengah energi jiwa yang baru lahir, dia dengan lancar menerobos ke alam Kaisar Roda 7. Dengan demikian, jiwa yang baru lahir belum sepenuhnya habis. Sisa separuh jiwa yang baru lahir sangat kaya energi untukmu. Jika ingin menyerap seluruhnya, perlu waktu sekitar satu bulan. Pada saat itu, kultivasi Anda setidaknya akan mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Roda 7. Saat Zuawan sedang menatap jiwa yang baru lahir di tangannya, suara Xiaohei terdengar di benak Zuawan. Mem, jika aku bisa mencapai tahap akhir alam Kaisar Roda 7 dan memiliki tingkat maksud tombak yang lebih tinggi, maka Feng Yong tidak akan menjadi lawanku. Zuawan menganggup dan berkata, Anak, cepat singkirkan jiwa yang baru lahir. Seseorang bergegas menuju kamarmu. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Tiba-tiba, suara Xiaohei di benaknya menjadi mendesak dan bahkan sedikit menakutkan. Mata Zuawan bergetar. Untuk bisa membuat Xiaohei bingung, orang ini pasti menakutkan. Dia dengan cepat menyingkirkan jiwa yang baru lahir dan tanpa sadar mengeluarkan tombak tulang skala naga tirani. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Siapa ini? Jangan licik! Cepat keluar! Zuawan berteriak dengan nada menyelidik. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, suara terkejut datang dari atap ruangan. Eh, nak, panca inderamu cukup tajam. Anda benar-benar dapat mendeteksi keberadaan saya. Zuawan terkejut dan segera mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh di atas balok atap. Orang ini agak bungkuk dan memakai topeng perunggu. Dia tampak sangat aneh. Itu kamu. Zuawan mengenali orang ini. Dia adalah penjaga saintes dari sekte surga terbakar, Musue. Kekuatannya tak terduga, dan Zuawan tidak bisa melihatnya. Namun, Zuawan sedikit bingung. Mengapa orang ini datang mencarinya? Dia sepertinya tidak mengenal Musue. Orang tua ini hanya memberimu sesuatu atas nama Nona Mudaku, kata Kiyulau Acuh Ta'acuh. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya dan mengalir ke telapak tangan Zuawan. Zuawan melihatnya dan melihat kristal tujuh warna tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya tujuh warna yang aneh. Suara mendesing. Setelah menyerahkan kristal tujuh warna, Penatua Kiyulau melirik Zuawan dengan acuh-ta'acuh sebelum menghilang dari ruangan. 715. Ini, Batu Esensi Jiwa Pelangi. Saat Zuawan bertanya-tanya tentang batu esensi jiwa pelangi di tangannya, suara terkejut Xiaohei terdengar di benaknya. Suara mendesing. Gumpalan cahaya hitam keluar dari sela-sela alis Zuawan dan berubah menjadi Xiaohei. Xiaohei berdiri di telapak tangan Zuawan dan dengan cermat memeriksa Batu Esensi Jiwa Pelangi di telapak tangannya. Zuawan tidak mengganggu Xiaohei. Dari tingkah laku Xiaohei, Xiaohei mungkin memiliki pemahaman tentang Batu Esensi Jiwa Pelangi. Itu memang Batu Esensi Jiwa Pelangi. Xiaohei duduk di bahu Zuawan. Wajah kecilnya yang gelap dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaohei, apa itu Batu Esensi Jiwa Pelangi? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak, Anda benar-benar mengambil harta karun kali ini. Batu Esensi Jiwa Pelangi ini bagus. Dikatakan bahwa Batu Esensi Jiwa Pelangi adalah batu aneh yang jatuh dari langit ketika benua armor surgawi tercipta. Batu jenis ini tidak terlalu langka di zaman kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah Batu Jiwa Esensi 7 warna menjadi semakin sedikit. Bahkan di zaman kuno, Batu Jiwa Esensi 7 warna hampir tidak pernah muncul. Setelah mendengar kata-kata Xiaohei, Zuawan juga mengetahui bahwa Batu Esensi Jiwa Pelangi sangatlah langka. Namun, yang membuatnya bingung adalah fungsi spesifik dari Batu Esensi Jiwa Pelangi. Mungkin karena dia melihat ekspresi bingung di wajah Zuawan, Xiaohei terkekeh dan berkata, Batu Esensi Jiwa Pelangi mengandung energi esensi yang sangat kaya. Energi esensi ini sangat bermanfaat bagi jiwa seorang kultifator. Bagi praktisi bela diri, Batu Esensi Jiwa 7 warna hanya memperkuat semangat, energi, dan jiwa mereka. Namun bagi Master Arcana, inti dari Batu Esensi Jiwa 7 warna dapat memungkinkan kekuatan mental Anda menembus level utama dalam waktu singkat. Jumlah waktu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun di mata seorang arcanis. Pada titik ini, mata Xiaohei menunjukkan jejak cahaya yang menyala-nyala. Menembus level besar. Ini tidak benar, bukan? Mendengar ini, murid Zuawan menyusut dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Xiaohei sedang berbicara tentang level yang besar, bukan level yang kecil. Dengan kata lain, kekuatan pikiran Zuawan telah mencapai tingkat penyelesaian hebat kelas 4. Namun, jika dia menyerap seluruh energi esensi dari Batu Esensi Jiwa Pelangi, kekuatan pikirannya dapat langsung menembus penyelesaian kelas 5. Ini secara langsung melompati level yang besar. Tidak heran Blackie mengatakan bahwa Batu Jiwa 7 warna adalah harta berharga bagi para Master Arcana. Ini sebenarnya bisa membantu Arcana Masters menerobos dunia besar. Pengembangan pikiran jauh lebih sulit daripada pengembangan seni bela diri. Setiap Master Arcana tingkat tinggi berusia lebih dari 50 tahun, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki rambut putih. Master Arcana muda tingkat tinggi sangat langka. Kekuatan pikiran Zuawan telah mencapai kelas 4 lengkap pada usianya, yang sudah sangat menantang surga. Jika dia mengandalkan Batu Esensi Jiwa 7 warna untuk langsung menerobos ke kelas 5 lengkap, itu pasti akan mengejutkan banyak orang. Batu Esensi Jiwa Pelangi ini sebenarnya sangat berharga. Setelah mendengarkan perkenalan Xiaohei, Zuawan juga menyadari betapa berharganya Batu Esensi Jiwa Pelangi ini. Orang suci dari Sekte Surga Terbakar benar-benar memberikan harta yang begitu berharga kepadanya. Hal ini membuat Zuawan agak bingung. Anak laki-laki, tampaknya orang suci dari Sekte Surga Terbakar tertarik pada Anda. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan Batu Esensi Jiwa Pelangi ini padamu, he he. Saat ini, Xiaohei menatap Zuawan dengan tatapan nakal. Zuawan tidak sabar untuk menamparkan orang ini. Orang suci dari Sekte Surga yang terbakar disebut Musue, juga bermargamu. Nama keluarga Musue juga mu. Keduanya pasti memiliki hubungan. Mungkinkah Musue meminta Musue memberikan ini padaku? Pada titik ini, hati Zuawan tergerak, dan dia menjadi semakin yakin bahwa Musue dan Musue ini memiliki hubungan yang tidak biasa. Apa yang kamu katakan masuk akal? Aku khawatir hubungan Musue dan Muceng Suue tidak sederhana. Mungkin Musue ini adalah nama samaran Muceng Suue, atau mungkin Musue ini adalah Muceng Suue. Xiaohei mengelus dagunya dan berkata dengan santai. Berderak. Murid Zuawan menyusut, dan tinjunya tanpa sadar mengepal. Seolah-olah ribuan gelombang telah bergolak di dalam hatinya, dan dia sangat gelisah. Dan dalam benak Zuawan, tatapan Musue padanya muncul berkali-kali. Tatapan itu familiar, dan Musue memiliki sikap yang berbeda terhadapnya berkali-kali. Musue adalah Muceng Suue. Dengan tergesa-gesa menyingkirkan batu esensi jiwa pelangi, Zuawan tiba-tiba membuka pintu dan melangkah keluar ruangan. Anak laki-laki, kemana kamu pergi? Melihat penampilan Zuawan yang cemas, Xiaohei bertanya dengan heran. Untuk menemukan kakak hantian. Mengapa kamu mencari pengemis tua itu? Biarkan dia membawaku ke kota kekaisaran. Aku ingin bertemu Musue. Zuawan menjawab pertanyaan Zuawan sambil berlari. Musue berada di kota kekaisaran, dan kota kekaisaran dijaga ketat. Tidak mungkin memasuki kota kekaisaran tanpa izin. Zuawan tahu bahwa hanya Luhantian yang memiliki kualifikasi untuk memasuki kota kekaisaran. Luhantian tidak hanya kuat, tetapi Kaisar Biru Langit juga sangat menghargai Luhantian. Jika Luhantian membawanya ke kota kekaisaran, Kaisar Biru Langit tidak akan menyalahkannya. Di kota kekaisaran, di pavilion yang agak mewah, seorang wanita anggun mengenakan kerudung tipis berdiri dengan tenang di depan jendela. Matanya yang indah bagaikan langit berbintang saat dia diam-diam memandangi langit malam berbintang. Suara mendesing. Sesosok tubuh menembus kehampaan dan langsung mendarat di belakang wanita berkerudung itu. Orang ini mengenakan topeng perunggu dan dengan hormat berlutut di belakang wanita itu. Penatua Kiyu, apakah batu esensi jiwa tujuh warna telah dikirimkan? Mata indah musue bersinar saat dia bertanya dengan lembut. Itu telah dikirim ke Zuawan. Tapi Nona, batu esensi jiwa tujuh warna itu adalah harta karun yang bisa menekan racun dingin di tubuhmu. Jika Anda memberikannya kepada Zuawan seperti ini, apa yang akan terjadi pada Anda? Penatua Kiyu mengerutkan kening dan berkata dengan suara gemetar. Dengan kultivasi saya saat ini, saya dapat menekan racun dingin selama setengah tahun. Jika saya dapat menemukan api surgawi dalam waktu setengah tahun, saya dapat menyembuhkan racun dingin tersebut. Tidak perlu terburu-buru. Musue berkata dengan ringan. Merindukan, bukannya Anda tidak tahu betapa langkanya api surgawi. Jika itu terjadi di zaman kuno, api surgawi mungkin dapat ditemukan, tetapi kemungkinannya terlalu kecil sekarang. Jika Anda tidak bisa menyembuhkan racun flu, Anda akan mati. Tubuh Penatua Kiyu mulai bergetar. Dia tahu betapa mengerikannya racun dingin di tubuh musue. Jika dia tidak hati-hati, bisa berakibat fatal. Batu esensi jiwa tujuh warna secara pribadi diberikan kepada musue oleh Master Sekte dari Sekte Surga terbakar untuk menekan racun dingin di tubuhnya. Dengan efek penekan batu esensi jiwa tujuh warna, racun dingin hanya akan muncul setelah 10 tahun. Tapi sekarang, musue sebenarnya langsung memberikan batu esensi jiwa tujuh warna kepada Zwa Wen. Tanpa ragu, dia menyerahkan hidupnya kepada Zwa Wen. Dalam waktu setengah tahun, racun dingin pasti akan muncul. Pada saat itu, semuanya akan terlambat. Apakah Zwa Wen ini layak? Melihat mata musue yang acuh tak acuh, hati Penatua Kiyu tampak meneteskan darah. Nona di depannya, yang selalu sedingin es, sebenarnya melakukan pengorbanan yang begitu besar untuk seorang pria hari ini. Hati Penatua Kiyu sangat rumit. Itu sangat berharga. Batu esensi jiwa tujuh warna hanya dapat menekan racun dingin selama 10 tahun. Penatua Kiyu, bukankah Anda mengatakannya sebelumnya? Sekarang api surgawi hampir tidak dapat ditemukan, apakah menurut Anda Anda dapat menemukannya dalam 10 tahun? Pada akhirnya, akhir ceritaku akan sama. Aku hanya meneruskan akhir cerita ini. Suara musue masih tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Penatua Kiyu terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Dia hanya bisa menatap sedih wanita cantik di depannya. Dengan batu esensi jiwa tujuh warna, kekuatan mental Zuawan dapat ditingkatkan ke peringkat 5 kesempurnaan agung. Selain formasi pedang tak terbatas pada dirinya, Zuawan tidak akan kesulitan memasuki 5 besar Dewan Kaisar Hijau. Pada titik ini, musue mengulurkan tangan rampingnya. Di pergelangan tangannya yang tanpa celah ada seutas lonceng. Saat dia melambaikan tangannya dengan lembut, belnya mengeluarkan suara yang nyaring. Suara mendesing. Bayangan merah menyala tiba-tiba terbang dari langit dan berhenti di dekat jendela. Itu sebenarnya adalah burung Vermillion. Penatua Kiyu, kita juga harus pergi, musue berkata dengan jelas. Mendesah. Penatua Kiyu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan hanya bisa melangkah ke Vermillion Bird. Setelah itu, terdengar teriakan burung yang tajam. Burung Vermillion itu seperti matahari kecil. Tiba-tiba ia bangkit, berniat meninggalkan kota ke Kaisaran. Di ruang tahta, Kaisar Hijau, yang duduk sendirian di tengah ruangan, mengangkat kepalanya seolah dia merasakan sesuatu. Tatapannya yang dalam menembus atap seolah dia bisa melihat pemandangan di luar. Musue dan Kiyu Yan akan pergi. Kaisar Hijau bergumam pada dirinya sendiri. Sampai saat ini, dia masih tidak tahu mengapa Musue dan Kiyu Yan datang ke Kekaisaran Kingsuan. Menurutnya, penampilan mereka terbilang aneh. Pada saat ini, di luar kota Kekaisaran, dua sosok sedang bergegas menuju kota Kekaisaran. Salah satunya masih muda dan memiliki wajah yang lembut. Dia membawa peti mati berwarna hijau aneh di punggungnya. Orang lain itu kotor. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya berminyak. Dia tampak seperti seorang pengemis tua. Keduanya secara alami adalah Zouan dan Luhantian, yang bergegas menuju kota Kekaisaran. Zouan menemukan Luhantian dan menyeret Luhantian ke kota Kekaisaran tanpa penjelasan apapun. Hal ini membuat Luhantian sedikit bingung. Teriakan burung bernada tinggi tiba-tiba terdengar dari kota Kekaisaran. Setelah itu, burung Vermilion, yang seperti matahari kecil, tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari kota Kekaisaran. Kecepatannya sangat cepat. Burung Vermilion, kakak Hantian, cepat bawa aku mengejar burung Vermilion itu. Melihat burung Vermilion yang perlahan terbang menjauh, Zouan agak cemas. Itu adalah tunggangan dari orang suci dari sekte surga yang terbakar. Nak, apakah kamu berencana mengejar orang suci dari sekte surga terbakar? Ambisi Anda sungguh luar biasa. Luhantian juga mengenali identitas burung Vermilion. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Zouan dan tersenyum sedih. Zouan tidak peduli dengan pemikiran Luhantian saat ini. Dia buru-buru berkata, kakak Hantian, cepat bawa aku untuk menyusul. Kalau tidak, itu akan sangat terlambat. Karena itu adalah gadis yang disukai kakak, aku akan membantumu apapun yang terjadi. Nak, kamu harus menderita dulu. Luhantian tidak membuang waktu. Dia langsung mengangkat bagian belakang kerah Zouan dan menginjak tanah. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim, dan dalam sekejap, dia menyapu ke arah burung Vermilion yang perlahan terbang menjauh. Terhadap cara Luhantian menggendongnya, Zouan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Postur ini terlalu cemberut. Namun, Zouan juga tahu bahwa jika dia tidak ingin menghalangi perjalanan Luhantian, inilah cara terbaik. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghilangkan rasa tidak nyaman di hatinya dan membiarkan Luhantian menggendongnya. 716. Kiyu Lao yang pembunuh. Burung Vermilion sangat cepat saat terbang ke langit. Itu seperti bintang jatuh di langit malam, mempesona dan bersinar. Merindukan, Zouan akan datang. Kiyu Lao berdiri diam di samping Musue di Vermilion Bird. Dia melirik ke belakang dengan keraguan di matanya. Batu esensi jiwa tujuh warna terlalu penting bagi Musue. Sekarang setelah benda itu berada di tangan Zouan, Kiyu Lao ingin merebutnya untuk Musue. Namun, dia tahu bahwa karena Musue telah memberikannya kepada Zouan, dia tidak akan menerimanya dengan mudah. Akan sia-sia usaha untuk merebutnya darinya. Tubuh Musue sedikit gemetar. Dia perlahan menoleh dan melihat dua sosok berdiri di atas tombak darah puluhan mil jauhnya, terutama pemuda di tangan Luhantian. Dia tidak bisa menenangkan dirinya. Merindukan, benua armor surgawi sangat besar. Kita mungkin mempunyai kesempatan untuk menemukan api surgawi. Batu esensi jiwa tujuh warna terlalu penting bagi Musue sekarang. Mengapa kita tidak memberitahu Zouan tentang hal ini dan mendapatkan kembali batu esensi jiwa tujuh warna? Kiyu Lao berkata dengan enggan. Kiyu Lao, percepat dan kibaskan mereka. Musue berbalik. Matanya kembali tenang saat dia diam-diam menatap penatua Kiyu. Merindukan, aku memohon padamu, jangan perlakukan hidup anda sebagai lelucon. Apakah Zouan benar-benar penting? Apakah dia layak anda mempertaruhkan hidup anda agar dia sukses? Kiyu Lao meraung sedih. Kamu tidak mengerti. Kamu harus mendengarkanku, kata Musue dingin. Kiyu Lao mengepalkan tangannya dan menghentakkan kakinya. Burung Vermillion di bawahnya menjerit keras dan melambat. Kiyu Lao, kamu kata Musue dengan marah. Merindukan, aku tidak akan meninggalkanmu dalam kesulitan. Aku tidak bisa begitu saja melihatmu mati seperti ini. Zouan tidak pantas kamu melakukan ini. Aku akan mendapatkan batu esensi jiwa tujuh warna untukmu. Setelah Kiyu Lao selesai berbicara, dia langsung menggunakan skill gerakannya dan menghilang dari Vermillion Bird. Dia langsung menuju Luhantian dan Zouan. Wajah Musue berubah. Dia menginjak kakinya dan teratai hijau mekar di bawah kakinya. Dia mengejar Kiyu Lao denganmu di punggungnya. Dia tahu betapa menakutkannya Penatua Kiyu. Dia adalah ahli realem soverein realem sejati. Zouan seperti semut di tangan Penatua Kiyu. Dia bisa menghancurkannya dengan satu jentikan tangannya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Zouan. Di belakang mereka, Luhantian menginjak tombak darahnya dan membawa Zouan di tangan kanannya. Sebagai yang mulia surgawi puncak, kecepatan Luhantian telah melampaui ekspektasi Zouan. Bahkan jika Zouan menggunakan enam sayap angin dan petir, dia tidak akan mampu menandingi seperseribu kecepatan Luhantian. Meski begitu, jarak antara mereka dan Vermillion Bird tidak menyusut. Sebaliknya, justru berkembang. Kecepatan burung Vermillion bahkan lebih cepat daripada kecepatan Luhantian. Itu memang binatang purba dengan garis keturunan Phoenix binatang ilahi. Burung Vermillion terlalu cepat. Dengan kecepatanku, aku akan terguncang sepenuhnya dalam waktu setengah jam. Luhantian mengerutkan kening. Kecepatan Vermillion Bird telah melampaui ekspektasinya. Itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Luhantian telah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi burung Vermillion masih memperlebar jarak di antara mereka. Apakah tidak ada jalan lain? Zuo Wen mengertakkan gigi. Dia tidak mau menyerah. Tidak ada jalan lain. Burung Vermillion terlalu cepat. Apalagi saya tidak punya keunggulan dalam kecepatan. Akan sangat sulit untuk mengejar Vermillion Bird. Luhantian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Mendengar ini, mata Zuo Wen menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia juga tidak menyangka bahwa dengan budidaya Luhantian, dia tidak akan mampu mengejar Vermillion Bird. Sepertinya dia tidak bisa bertanya tentang Muchen Sue sekarang. Eh, burung Vermillion di depan melambat. Luhantian tiba-tiba berseru. Matanya berbinar. Zuo Wen menoleh dan terkejut saat mengetahui bahwa burung Vermillion di depannya memang seperti yang dikatakan Luhantian. Kecepatannya melambat. Cepat menyusul. Zuo Wen berkata dengan cemas. Seseorang datang ke arah kita. Orang ini sangat kuat. Saat ini, wajah Luhantian sangat serius. Dia jauh lebih kuat dari Zuo Wen. Sekilas, dia melihat pria bertopeng perunggu yang awalnya berdiri diam di belakang burung Vermillion sedang bergegas ke arah mereka dengan sikap agresif. Astaga! Suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba terdengar, dan sosok itu langsung tiba dalam jarak 10 mil dari keduanya. Zuo Wen akhirnya menyadari sosok yang bergegas mendekat, tetapi ketika tatapannya tertuju pada sosok itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang di depannya agak bungkuk. Dia mengenakan topeng perunggu dan memiliki aura yang luas. Itu adalah orang misterius yang memberinya batu esensi jiwa tujuh warna. Zuo Wen, serahkan batu esensi jiwa tujuh warna dan mati. Pada saat ini, mata Penatua Kiyu dipenuhi amarah. Itu semua karena bocah nakal di depannya ini. Nona rela menyerahkan nyawanya demi bocah ini. Bocah ini tidak bisa dimaafkan. Selama Zuo Wen ini mati, Nona perlahan-lahan akan melupakan bocah ini. Tidak masalah meskipun Nona membenciku. Niat membunuh di mata Penatua Kiyu semakin meningkat. Satu-satunya cara bagi Nona untuk menerima batu esensi jiwa tujuh warna lagi adalah dengan melenyapkan Zuo Wen sepenuhnya. Wajah Zuo Wen menjadi muram ketika dia melihat Penatua Kiyu yang melintas dengan niat membunuh yang melonjak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang misterius dihadapannya yang belum pernah diatemui ini tiba-tiba berbalik dan membunuhnya, dan itu menyebabkan Zuo Wen merasa sedikit bingung. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh saudaraku. Lu Hantian mendengus dingin. Dia melepaskan Zuo Wen dan berdiri di depan Zuo Wen. Dia menginjak kakinya, dan tombak darah di bawah kakinya menjadi sangat kental. Itu menerobos kekosongan dan menembak ke arah Penatua Kiyu. Kamu hanya seorang yang mulia surgawi. Kamu bukan lawanku. Tersesatlah jika kamu tidak ingin mati. Penatua Kiyu mendengus dingin. Dia mengulurkan cakar kanannya, dan kekuatan mengerikan tercurah. Ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis, dan tombak darah besar itu langsung runtuh, berubah menjadi hujan darah. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem. Melihat tombak darah yang mudah patah, Lu Hantian membawa Zuo Wen dan mundur. Pupil matanya menyusut saat dia menatap Ol Kiyu dan berseru. Karena kamu tahu, pergilah dari sini. Aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu harus menyerahkan bocah di belakangmu itu kepadaku. Elder Kiyu mendengus dingin. Kamu menginginkan Zuo Wen. Lu Hantian menyipitkan matanya dan melanjutkan dengan dingin. Jadi bagaimana jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem? Anda ingin merebut Zuo Wen dari saya? Mustahil. Kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit? Enyah. Penatua Kiyu tidak membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong. Tangan kanannya yang layu dan seperti ranting terulur lagi. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya sejauh puluhan mil hancur seperti pecahan kaca. Dari ruang yang hancur, cakar serupa yang tak terhitung jumlahnya terulur dan menyapu ke arah Lu Hantian. Ekspresi Lu Hantian sedikit berubah. Dia menginjak kakinya lagi, dan ki darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan tombak darah yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, itu berubah menjadi domen tombak darah yang sangat besar. Ledakan. 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 Cakar yang tak terhitung jumlahnya tiba dalam sekejap dan bertabrakan dengan domen tombak darah Lu Hantian. Segera, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Lilin berani bersaing dengan matahari dan bulan. Penatua Kiyu mendengus dingin dan mengepalkan cakar kanannya. Segera, suara retakan yang tajam terdengar. Kemudian, Lu Hantian, yang berada di domen tombak darah, terkejut menemukan bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya runtuh seperti tahu. Poci. Lu Hantian memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan saat dia terbang mundur. Meskipun Lu Hantian berada di puncak alam kemuliaan ilahi dan telah memahami maksud tombak kesempurnaan besar, Tetua Kiyu adalah ahli alam kaisar sejati. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Zua Wen, berlari. Lu Hantian tiba-tiba berteriak saat dia terluka. Suaranya seperti guntur. Zua Wen, yang awalnya terkejut dengan pertarungan antara Lu Hantian dan Penatua Kiyu, tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar teriakan Lu Hantian. Kemudian, dia dengan jelas merasakan tatapan sinis padanya. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di hati Zua Wen. Terutama ketika dia melihat tatapan dingin Penatua Kiyu, Zua Wen tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Orang ini terlalu menakutkan. Aku harus lari, kalau tidak aku pasti mati. Tanpa ragu, Zua Wen membentangkan tiga pasang sayap petir dan memanggil formasi pedang sangat kecil pada saat yang bersamaan. Dia bahkan mengeksekusi nirwana matahari besar. Setelah melakukan pertahanan yang kuat, dia menghentakkan kakinya dan menghilang dari tempatnya. Berlari, dengan kekuatanmu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lepas dari telapak tanganku? Penatua Kiyu mencibir. Dia menyatu dalam malam yang sunyi seperti bayangan dan langsung menghilang. Di saat yang sama, Musue, yang berdiri di atas trate hijau, juga tiba. Dia kebetulan melihat Zua Wen melarikan diri dengan menyedihkan dan Penatua Kiyu mengejarnya. Wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Penatua Kiyu, orang ini, sambil mengertakkan giginya, Musue menghentakkan kakinya dan dengan cepat mengikuti Zua Wen dan Penatua Kiyu. Dia pasti tidak bisa membiarkan Penatua Kiyu membunuh Zua Wen. Berengsek, berengsek, mengapa orang ini tiba-tiba menjadi gila dan ingin membunuhku? Saya jelas tidak menyinggung perasaannya. Saat ini, Zua Wen berlari menyelamatkan nyawanya dengan panik. Namun, hatinya terbakar amarah. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Penatua Kiyu. Dia sebenarnya ingin mengambil kembali batu esensi jiwa tujuh warna dan menginginkan nyawanya. Anak, orang tua ini terlalu kuat. Dia adalah Kaisar Langit Kedua yang menakutkan. Tidak peduli bagaimana kamu berlari, kamu tidak akan bisa melarikan diri darinya. Suara Xiao Hei perlahan terngiang di benaknya. Xiao Hei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zua Wen berada dalam kekacauan dan hanya bisa meminta bantuan Xiao Hei. Aku tidak punya pilihan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jarak antara kalian berdua terlalu besar. Aku benar-benar tidak punya cara untuk membuatnya melepaskanmu. Xiao Hei menjawab tanpa daya. Nak, cepat menghindar. Serangan orang tua itu ada di belakangmu. Tiba-tiba, Xiao Hei berseru. Zua Wen langsung diperingatkan. Dia dengan cepat memutar pinggangnya dan menghindar ke samping. Astaga! Serangan mengerikan melanda sisi Zua Wen. Itu merobek udara dan menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Engah! Angin kencang menyebar dan secara tidak sengaja menerpa dada Zua Wen. Zua Wen memuntahkan seteguk darah dan jatuh tak berdaya seperti kupu-kupu. Ledakan! Dia jatuh ke tanah dan sebuah kawah besar terbentuk. Zua Wen berada di dalam kawah dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Auranya sangat lemah. Zua Wen, mati! 717 Ini sudah berakhir. Wajah Zua Wen menjadi pucat saat dia melihat cetakan telapak tangan mengerikan yang jatuh dari langit. Keputus asaan memenuhi matanya. Ini adalah serangan dari ahli Kaisar Realem. Meskipun itu bukan serangan kekuatan penuh Penatua Kiyu, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Zua Wen. Aura menakutkan mengalir dan memaksa Zua Wen berlutut dengan satu kaki. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan dia tampak sedih. Zua Wen merasa sulit menahan auranya sendirian. Itu terlalu mengerikan. Astaga! Saat cetakan telapak tangan hendak menyentuh tanah, lampu hijau keluar dari belakang dan mendarat di depan Zua Wen. Lampu hijau menyala dan membentuk teratai hijau setinggi beberapa ratus kaki. Ledakan! Cetakan telapak tangan itu tiba dalam sekejap dan meledak di atas teratai hijau. Seketika, ledakan mengerikan terdengar. Gelombang udara berbentuk cincin muncul di kehampaan, lapis demi lapis. Teratai hijau itu sangat kuat dan berhasil menahan serangan telapak tangan yang menakutkan. Pada saat yang sama, sosok cantik berdiri di depan Zua Wen, yang sedang berlutut dengan satu kaki. Dia menatap dingin pada Penatua Kiyu. Orang ini adalah Musue, yang bergegas dari belakang. Musue mencoba yang terbaik untuk mengendalikan trate hijau di udara untuk memblokir jejak telapak tangan yang kuat. Wajahnya sangat pucat dan bekas darah mengalir dari sudut bibirnya. Merindukan! Wajah Penatua Kiyu berubah. Dia tidak menyangka Musue akan memblokir serangan Zua Wen. Dia melambaikan tangan kanannya dan jejak telapak tangan menakutkan di udara menghilang. Penatua Kiyu menginjak tanah dan mendarat di depan Musue. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Astaga! Pada saat yang sama, Luhantian, yang telah didorong mundur oleh Penatua Kiyu, menginjak tombak berwarna merah darah dan tiba di samping Zua Wen. Dia menatap Penatua Kiyu dengan ketakutan di matanya. Kekuatan pria bertopeng perunggu di depannya sungguh tak terduga. Dia adalah seorang kultifator alam berdaulat sejati. Bahkan Luhantian tidak dapat melakukan apapun terhadap kultifator seperti itu. Zua Wen, apa kamu baik-baik saja. Luhantian memandang Zua Wen dengan cemas. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia menatap sosok cantik di depannya dengan ekspresi rumit. Wanita ini sebenarnya bersedia menerima serangan yang lebih tua untuknya. Itu adalah seorang kultifator alam kekaisaran. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terancam kematian. Zua Wen tahu bahwa selain Mu Cheng Sui, tidak ada wanita lain yang akan membela dia. Kamu adalah Mu Cheng Sui. Zua Wen tiba-tiba mengambil langkah maju. Tatapannya tertuju pada sosok Mu Cheng Sui. Suaranya jelas dan tegas. Dia semakin yakin bahwa Mu Cheng Sui di depannya adalah Mu Cheng Sui. Setelah dia mengatakan ini, Mu Cheng Sui, yang memunggungi dia, gemetar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu salah orang. Aku Mu Cheng Sui, bukan Mu Cheng Sui. Kamu adalah Mu Cheng Sui. Zua Wen maju selangkah lagi. Pandangannya masih tertuju pada Mu Cheng Sui. Suaranya menjadi lebih nyaring. Sebagai orang suci dari sekte surga terbakar, Aku dapat melihat bahwa sikapmu terhadapku berbeda dari orang lain. Kamu bahkan telah mengingatkanku berkali-kali. Dan batu esensi tujuh warna ini, Barang yang sangat berharga, Anda bersedia memberikannya kepada saya. Jika kamu bukan Mu Cheng Sui, Maka kita tidak ada hubungan keluarga. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu bahkan bersedia memberiku batu esensi tujuh warna. Mengambil satu langkah ke depan, Suara Zua Wen menjadi lebih pasti. Nada suaranya menjadi sedikit gemetar, Dan bibirnya bergetar. Dia tidak menyangka Mu Cheng Sui di depannya ini Adalah Mu Cheng Sui yang dia rindukan siang dan malam. Mengapa dia menutupi dirinya dengan kerudung? Kenapa dia tidak berani bertemu dengannya? Pertanyaan-pertanyaan ini langsung muncul di benak Zua Wen. Namun, dia membatalkannya satu per satu. Dia yakin bahwa Mu Cheng Sui di depannya adalah Mu Cheng Sui. Mu Sui terdiam. Dia tidak berbicara, Tetapi bahunya yang sedikit gemetar Benar-benar memperlihatkan emosi di hatinya saat ini. Zua Wen, jangan pergi. Lu Han Tian tentu saja tidak mengenal Mu Cheng Sui. Tampaknya Zua Wen mengenal orang suci dari sekte surga terbakar ini. Namun, Penatua Kiyu masih berada di sisi Mu Cheng Sui. Lu Han Tian khawatir Zua Wen akan masuk ke dalam jebakan jika dia melewatinya. Pada saat ini, Zua Wen sudah sepenuhnya mengabaikan Lu Han Tian dan Kiyu Yan. Di matanya, Hanya ada sosok cantik di depannya. Ini karena wanita di depannya adalah Mu Cheng Sui, Cinta yang dia dambakan siang dan malam. Mu Cheng Sui, Kali ini, Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi karena kamu adalah wanitaku. Dengan itu, Zua Wen maju selangkah lagi. Matanya dipenuhi dengan tekat yang teguh. Terakhir kali, Zua Wen tahu bahwa budidayanya tidak mencukupi, Jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Mu Cheng Sui tetap tinggal. Tapi sekarang, Meskipun dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Mu Cheng Sui masih besar, Jarak itu tidak sebesar di rumah Gua Kuno. Kali ini, Zua Wen tidak membiarkan Mu Cheng Sui meninggalkan pandangannya. Berani sekali kamu. Beraninya kamu berbicara kepada nona mudaku seperti itu. Ketika Zua Wen mengatakan bahwa Mu Cheng Sui adalah dia, Penatua Kiyu tidak tahan lagi. Dia meraung dan aura menakutkan keluar. Po Chi. Dada Zua Wen terasa pengap dan dia mengeluarkan setegup darah. Namun, Dia tidak mundur. Pandangannya masih tertuju pada Mu Cheng Sui dengan tekat yang teguh. Tidak peduli seberapa hebat latar belakangmu, Dan tidak peduli betapa tidak berartinya aku, Zua Wen, Sekarang, Aku, Zua Wen, Telah berjanji kepadamu di masa lalu. Aku, Zua Wen, Telah bersumpah kepada surga bahwa aku, Zua Wen, Akan menganggapmu sebagai istriku. Ledakan. Zua Wen meraung dan peti mati hijau di punggungnya terbuka setengahnya. Sepasang mata aneh berwarna merah darah muncul di celah peti mati hijau. Tekanan yang menakutkan keluar dan secara samar menahan aura penatua Kiyu. Deng. Deng. Zua Wen berjalan maju perlahan seperti seekor banteng tua yang menarik gerobak. Tatapannya tertuju pada Mu Cheng Sui dan wajahnya dipenuhi tekat yang teguh. Melihat tindakan Zua Wen, Penatua Kiyu memasang ekspresi rumit di wajahnya. Namun, Dia tidak bergerak. Sebaliknya, Dia diam-diam menyaksikan Zua Wen berjalan menuju Mu Cheng Sui. Akhirnya, Zua Wen tiba di depan Mu Cheng Sui. Dia mengangkat kepalanya dan matanya yang jernih menatap wanita berkerudung di depannya. Ia melihat sepasang mata yang seindah langit berbintang dan gemerlap noda air mata di dasar matanya. Tabirnya perlahan memudar dan wajah tak tertandingi perlahan muncul di depan Zua Wen. Zua Wen tersenyum. Bukankah wanita cantik di depannya ini adalah Mu Cheng Sui yang dia dambakan siang dan malam? Zua Wen perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyekan noda air mata di wajah Mu Cheng Sui. Dia tersenyum lembut dan berkata, Maaf. Aku bodoh dan terlambat menyadarinya. Apakah kamu menyalahkanku? Namun, Saat telapak tangan Zua Wen bersentuhan dengan wajah Mu Cheng Sui, Dia merasakan hawa dingin yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, Dia menemukan bahwa telapak tangannya tertutup lapisan es. Rasa dingin yang menusuk tulang menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Zua Wen hanya bisa gemetaran. Sangat dingin. Inilah satu-satunya perasaan yang dimiliki Zua Wen saat ini. Saat ini, Dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan Mu Cheng Sui. Mu Cheng Sui berdiri tak bergerak di posisi aslinya. Wajahnya sepucat salju dan noda air mata di pipinya tanpa disadari telah berubah menjadi dua garis es yang keras. Merindukan. Penatua Kiyu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia maju selangkah dan menekankan tangan kanannya ke tangan Mu Cheng Sui. Dia juga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Berengsek. Racun es mulai beraksi. Wajah Penatua Kiyu sangat jelek. Dia membentuk dua jari di tangan kanannya menjadi pedang dan dengan keras menunjuk ke dahi Mu Cheng Sui. Gelombang energi yang kuat mengalir dari tubuh Elder Kiyu ke tubuh Mu Cheng Sui. Racun beku. Zua Wen mundur beberapa langkah untuk memberi ruang bagi Penatua Kiyu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang racun beku ini. Anak. Racun beku di tubuh Mu Cheng Sui sungguh luar biasa. Jika saya tidak salah, mungkin itu adalah Dark Frost Poison. Racun beku ini adalah teknik kura-kura hitam binatang ilahi. Ini sangat menakutkan dan sulit untuk diatasi. Itu milik energi es peringkat surga. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benak Zua Wen. Suaranya penuh dengan keterkejutan. Jelas sekali, Dark Frost Poison sangat menakutkan. Bahkan Xiao Hei merasa hal itu sulit untuk dihadapi. Apa? Energi beku peringkat surga? Mata Zua Wen menyipit saat mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Mu Cheng Sui sebenarnya menyembunyikan energi es peringkat surga seperti racun embun beku gelap. Ini adalah energi mengerikan yang sebanding dengan api surga. Orang biasa pasti akan mati jika menyentuhnya. Aku akhirnya tahu bahwa lelaki tua bertopeng perunggu itu bertekad untuk membunuhmu. Batu esensi jiwa tujuh warna di tubuh Anda memiliki efek ajaib dalam menekan racun beku gelap. Awalnya, dengan batu esensi jiwa tujuh warna, Mu Cheng Sui ini seharusnya mampu menekan racun es selama 10 tahun. Sekarang setelah aku memberikannya padamu, itu tidak akan mampu menekannya dalam waktu lama. Sebagian besar, itu hanya bisa bertahan selama setengah tahun. Terlebih lagi, ini karena Mu Cheng Sui ini menggunakan kultifasinya untuk menekannya. Tapi barusan, dia memblokir serangan lelaki tua itu untuk Mu dan menderita luka serius. Dia tidak bisa lagi menekan dark frost poison di tubuhnya, jadi dia jatuh ke dalam situasi seperti itu. Pada titik ini, Xiao Hei berkata dengan ekspresi yang rumit, Perasaan wanita ini padamu sangat dalam. Dia benar-benar berbuat sedemikian rupa untuk Mu. Aku khawatir itu karena dia ingin kamu masuk lima besar papan peringkat kaisar biru langit. Mendengar itu, pikiran Zhuawan meledak seperti guntur. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia juga tidak menyangka bahwa Mu Cheng Sui akan benar-benar berkorban untuknya. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Lalu, jika aku mengembalikan batu esensi jiwa tujuh warna kepada Mu Cheng Sui, apakah batu itu mampu menekan racun beku gelap lagi? Zhuawan dengan cepat bertanya, mungkin karena dia telah memegang sedotan penyelamat. Batu esensi jiwa tujuh warna hanya mampu menekannya. Sekarang racun beku gelap telah meletus, batu itu bagaikan batu tak berguna bagi Mu Cheng Sui. Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Zhuawan mundur beberapa langkah lagi. Wajahnya sangat pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah tidak ada cara lain? Melihat Mu Cheng Sui, yang kehilangan kesadaran karena Dark Frost Poison, hati Zhuawan perlahan tenggelam. Rasa sakit seperti pisau perlahan muncul di hati Zhuawan. Hatinya sangat kesakitan hingga dia ingin melolong ke langit. Sangat menyakitkan hingga merobek jantung dan paru-parunya. Anak, jangan gegabuh. Ada cara lain. Merasakan suasana hati Zhuawan sedang tidak baik, Xiao Hei segera berkata. Mendengar perkataan Xiao Hei, Zhuawan akhirnya tenang. Dia segera bertanya, ada apa? Katakan padaku dengan cepat. Kamu memiliki tujuh jenis api bumi di tubuhmu. Selain itu, kamu juga memiliki keterampilan roh rahasia yang unik, seni penggabungan api. Selama Anda bisa mengumpulkan sembilan jenis api bumi dan menggunakan Flame Fusion Art, Anda akan bisa memadukan api surgawi yang legendaris. Racun embun beku gelap adalah kidingin surgawi. Jika kamu bisa memadukan api surgawi, kamu akan bisa sepenuhnya menghilangkan racun beku gelap di tubuhmu Cheng Sui. Xiao Hei tiba-tiba berkata, Anda juga melihat bahwa saya hanya memiliki tujuh jenis api bumi di tubuh saya. Saya masih berjarak dua jenis dari sembilan. Apalagi kondisi mu Cheng Sui kurang baik. Sekarang sudah terlambat. Zhuawan berkata sambil tersenyum pahit. 718. Saat Xiao Hei mengatakan itu, mata Zhuawan bersinar seperti bintang paling terang di langit malam. Xiao Hei benar. Seni penggabungan api adalah teknik roh rahasia yang kuat yang diciptakan untuk menciptakan api surgawi. Dengan mengumpulkan sembilan jenis api bumi, seseorang akan mampu memadukan api surgawi. Zhuawan sekarang memiliki tujuh jenis api bumi di tubuhnya dan dapat menggabungkannya untuk menciptakan Phoenix tujuh warna yang menakutkan. Meskipun Phoenix tujuh warna tidak dianggap sebagai api surgawi, ia terbentuk dari tujuh jenis api bumi. Oleh karena itu, api itu jauh lebih kuat daripada api bumi. Itu adalah nyala api yang mengerikan yang berada di antara api bumi dan api surgawi. Meskipun racun dingin gelap adalah kidingin tingkat surga, racun dingin gelap yang tersisa di tubuh Muceng Shui hanyalah sebagian kecil saja. Itu bukanlah sumber lengkap dari racun dingin gelap. Phoenix tujuh warna sudah cukup untuk menekan racun dingin gelap di tubuh Muceng Shui. Phoenix tujuh warna jauh lebih kuat daripada api bumi biasa. Apakah itu akan membahayakan Muceng Shui? Zuo Wen bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Saya masih bisa mengendalikan Phoenix tujuh warna untuk menekan racun dingin gelap di tubuh Muceng Shui. Namun, aku membutuhkan bantuanmu, kata Xiao Hei dengan tenang. Mendengar ini, bibir Zuo Wen membentuk senyuman. Dia tahu karena Xiao Hei berkata demikian, maka kemungkinan untuk menekan racun dingin gelap sangatlah tinggi. Pada saat ini, Pena Tuakiyu perlahan menarik kembali tangannya. Wajah Muceng Shui jauh lebih cerah sekarang. Namun, dia pingsan dan pingsan di lengan Pena Tuakiyu. Ekspresi Pena Tuakiyu sangat jelek. Awalnya, racun dingin gelap di tubuh Muceng Shui seharusnya meletus setengah tahun kemudian. Namun, karena lukanya yang parah, dia tidak mampu menekannya dan racun dingin gelap akhirnya meletus. Pada saat ini, hati Pena Tuakiyu dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya dan menyerang Zuo Wen. Sekarang Muceng Shui berada dalam kondisi seperti itu, dia juga bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana kabar Muceng Shui? Melihat kulit Muceng Shui menjadi lebih cerah, Zuo Wen buru-buru melangkah maju dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kaisar realem, Kiyu Yan mampu menekan racun dingin gelap yang keluar dari tubuh Muceng Shui. Itu semua karena kamu. Kamu telah menyebabkan nona mudaku menjadi seperti ini, dan kamu masih bisa tertawa. Pena Tuakiyu tiba-tiba menoleh saat semburan energi keluar dan menghantam dada Zuo Wen. Zuo Wen mengerang tertahan saat dia mundur puluhan langkah dan mengeluarkan setegup darah. Jika bukan karena kamu, bagaimana nona muda bisa menjadi seperti ini? Biarkan aku memberitahu Anda, racun dingin yang gelap di tubuh nona muda sungguh mengerikan. Bahkan lelaki tua ini hanya bisa menekannya selama setengah hari. Setelah setengah hari, racun dingin yang gelap akan meletus di sini. Saat itu, nyawa nona muda akan berada dalam bahaya. Itu semua gara-gara kamu. Jika bukan karena kamu, nona muda tidak akan mati. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Pena Tuakiyu menginjak kakinya dan menatap Zuo Wen, berniat untuk menyerang secara langsung. Aku punya cara untuk menekan racun dingin yang gelap untuk jangka waktu yang lama. Zuo Wen mengabaikan ancaman Pena Tuakiyu saat dia diam-diam berdiri di tempatnya. Pandangannya tertuju padamu Cheng Sui sepanjang waktu. Kamu bisa menyelamatkan nona muda. Mata Pena Tuakiyu menyipit saat dia buru-buru menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan alisnya dan merenung sejenak. Rasa dingin di matanya menjadi semakin intens. Jika dia tidak bisa menekan racun dingin yang gelap, bagaimana mungkin bocah sebelum dia ini bisa melakukannya? Kamu berbohong. Jika orang tua ini pun tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana mungkin Anda punya cara? Nona muda telah salah menilai Anda. Ternyata kamu seorang pengecut. Saat dia berbicara, Pena Tuakiyu memandang Zuo Wen dengan lebih meremehkan. Dia tidak percaya bahwa Zuo Wen punya cara untuk menekan racun dingin yang gelap itu. Dia telah memutuskan bahwa bocah ini pasti berbohong. Niat membunuh dalam hatinya terhadap Zuo Wen menjadi lebih kuat. Huh, aku tidak perlu berbohong. Melihat Pena Tuakiyu tidak mempercayainya, Zuo Wen tahu bahwa dia tidak punya bukti. Pena Tuakiyu tidak akan mempercayainya. Dengan hentakan kakinya, tujuh api bumi langsung keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Kemudian, Zuo Wen membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggunakan Fire Fusion Art. Tujuh kebakaran bumi langsung menyatu. Teriakan Phoenix bernada tinggi terdengar. Kemudian, bayangan Phoenix tujuh warna muncul di telapak tangan Zuo Wen. Ia diam-diam membuka dan menutup sayapnya. Kelihatannya sangat cerdas. Di saat yang sama, suhu di sekitar meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Udara di sekitarnya bahkan tampak terdistorsi karena suhu tinggi. Apa? Tujuh kebakaran bumi. Dan mereka telah bergabung bersama. Mata Penatua Kiyu menyipit saat dia melihat burung Phoenix tujuh warna di telapak tangan Zuo Wen. Jejak rasa tidak percaya muncul di wajahnya. Meskipun kebakaran bumi jarang terjadi, tidak terlalu sulit bagi ahli alam kaisar seperti dia untuk melihatnya. Namun, Zuo Wen memiliki tujuh kebakaran bumi dan bahkan menggabungkannya. Dia belum pernah mendengar atau melihat metode seperti itu sebelumnya. Selain itu, ia juga menyadari bahwa burung Phoenix tujuh warna yang dibentuk oleh tujuh kebakaran bumi mengandung kekuatan yang jauh melebihi kebakaran bumi. Meski jauh dari tingkat kebakaran surga, namun jauh lebih kuat daripada kebakaran bumi biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Penatua Kiyu mau tidak mau bertanya. Sekarang kamu harus percaya padaku. Api ini disebut Phoenix tujuh warna. Meski tidak sekuat api surga, namun jauh lebih kuat dari kebakaran bumi. Meski tidak bisa mengeluarkan racun dingin gelap seperti api surga, itu lebih dari cukup untuk menekannya. Zuo Wen tidak menjawab pertanyaan Penatua Kiyu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Penatua Kiyu seolah-olah dia menanyakan pendapatnya. Setelah hening sejenak, Penatua Kiyu berkata, Phoenix tujuh warna milikmu memang kuat. Ia dapat menekan racun dingin gelap. Namun, jika kamu ingin menekan racun dingin gelap, kamu harus masuk jauh ke dalam tubuh wanita muda itu. Kamu masih sangat muda. Bisakah kamu mengendalikan Phoenix tujuh warna dengan tepat? Maksud Penatua Kiyu jelas, Phoenix tujuh warna sangat kuat. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin melukai organ dalam mu Cheng Sui. Jika Zuo Wen tidak memiliki kendali yang cukup, Kiyu Yan tidak akan merasa nyaman dengan Zuo Wen yang menekan racun dingin gelap untuk mu Cheng Sui. Apakah aku punya pilihan sekarang? Dalam setengah hari, racun dingin gelap di tubuh mu Cheng Sui akan meletus. Apakah ada gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang? Zuo Wen berkata dengan agak marah. Kehidupan mu Cheng Sui sudah dalam bahaya, namun Kiyu Yan masih mengkhawatirkan ini dan itu. Bagaimana mungkin Zuo Wen tidak marah? Ketika Kiyu Chou mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Zuo Wen benar. Dia benar-benar tidak punya pilihan sekarang. Jika dia tidak menekan racun dingin gelap di tubuh mu Cheng Sui sesegera mungkin, dia masih akan mati dalam setengah hari. Saat ini, lebih baik membiarkan Zuo Wen memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup. Mungkin masih ada secercah harapan. Jika nona muda itu meninggal, kamu juga akan dikuburkan bersamanya. Sebaiknya kamu tidak mempunyai angan-angan apapun. Penatua Kiyu mengancam dengan keras. En, sekarang saya tahu. Bisakah kamu mengizinkanku mendekati mu Cheng Sui? Mengangguk, kata Zuo Wen dingin. Pergi, Penatua Kiyu mendengus. Zuo Wen perlahan berjalan menuju mu Cheng Sui. Melihat kecantikan di depannya yang pingsan, hati Zuo Wen sakit. Mu Cheng Sui menjadi seperti ini, dan dia, Zuo Wen, tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Mengapa kamu harus melakukan ini? Dengan lembut membelai wajah mu Cheng Sui yang halus dan dingin, hati Zuo Wen bergetar. Matanya dipenuhi rasa kasihan. Xiao Hei, lihatlah, di mana Dark Cold Poison bersembunyi di tubuh mu Cheng Sui. Zuo Wen diam-diam menginstruksikan Xiao Hei di dalam hatinya saat dia dengan cermat memeriksa wajah halus mu Cheng Sui. Serahkan padaku. Xiao Hei menjawab, mengikuti ujung jari kanan Zuo Wen, dengan suara mendesing, ia memasuki tubuh mu Cheng Sui. Kiyu Yan, yang berdiri di belakang Zuo Wen, mengerutkan kening. Saat Zuo Wen membelai wajah mu Cheng Sui tadi, dia merasakan sepertinya ada aura asing lainnya di tubuh Zuo Wen. Aura ini sangat tidak jelas dan memberinya sedikit perasaan takut. Apakah ini hanya imajinasiku? Kiyu Yan bergumam pelan. Pandangannya terfokus pada punggung Zuo Wen. Tampaknya pemuda di depannya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Gas hitam yang telah diubah oleh Xiao Hei beredar di sekitar tubuh mu Cheng Sui satu kali sebelum kembali ke tubuh Zuo Wen. Xiao Hei, bagaimana itu? Di mana Dark Cold Poison bersembunyi di tubuh mu Cheng Sui? Zuo Wen bertanya dengan cemas. Xiao Hei terdiam beberapa saat. Kemudian, suaranya menjadi sedikit berat ketika berkata, Nah, kali ini agak rumit. Racun dingin gelap sebenarnya bersembunyi di dantian gadis ini. Phoenix tujuh warna sangat kuat. Jika kita tidak berhati-hati, aku khawatir dantian gadis ini akan hancur. Pada saat itu, dia mungkin menjadi cacat. Setelah mendengar ini, murid Zuo Wen menyusut. Dia tidak menyangka bahwa racun dingin gelap sebenarnya berada di dekat dantian mu Cheng Sui. Dantian adalah fondasi seorang seniman bela diri. Jika dihancurkan, tidak ada bedanya dengan menjadi cacat. Di dunia di mana yang kuat dihormati, orang cacat tidak memiliki martabat sama sekali. Mereka hanya akan diintimidasi. Mu Cheng Sui sangat berbakat. Kekuatannya juga jauh lebih besar daripada kekuatan Zuo Wen. Dia adalah seorang jenius yang langka. Jika dia menjadi cacat karena ini, Mu Cheng Sui tidak akan bisa menerimanya. Menjadi orang cacat lebih baik daripada mati. Lagipula, bukankah kamu bilang itu mungkin? Itu hanya sebuah kemungkinan. Jika kita berhati-hati, kita seharusnya berhasil menekan racun dingin gelap tanpa melukai dantiannya. Menarik nafas dalam-dalam, mata Zuo Wen berbinar. Tidak peduli apapun, bahkan jika Mu Cheng Sui menjadi cacat, dia, Zuo Wen, akan tetap di sisinya dan melindunginya. Ayo pergi. Ini adalah hutan belantara dan tidak cocok untuk menekan racun dingin gelap untuk gadis ini. Mari kita kembali ke pavilion musim semi mabuk atau kota kekaisaran dulu. Xiao Hei berkata dengan acuh tak acuh. Menganggup kepalanya, Zuo Wen menoleh dan berkata kepada Kiyu Yan di belakangnya, tempat ini tidak cocok untuk menekan racun dingin gelap. Kita membutuhkan lingkungan yang tenang. Mari kita kembali ke pavilion musim semi mabuk dulu. Setelah mendengar ini, Kiyu Yan menganggup dan berkata, kalau begitu ayo kembali ke kota kekaisaran dulu. Saat dia berbicara, Kiyu Yan melambaikan lengan bajunya. Seketika, burung Vermillion yang masih jauh di cakrawala mengeluarkan teriakan tajam dan menukik ke bawah, tiba di depan kelompok itu dalam sekejap. Vermillion bird itu cepat. Ayo kembali dengan Vermillion bird. Kiyu Yan adalah orang pertama yang naik ke punggung Vermillion bird. Dia memandang Zuo Wen dan Lu Han Tian dan berkata dengan acuh tak acuh. Zuo Wen tidak ragu-ragu. Dia membawa Mu Cheng Sui dengan kedua tangannya dan melompat ke Vermillion bird. Lu Han Tian ragu-ragu sejenak sebelum juga naik ke punggung Vermillion bird. Suara mendesing. Vermillion bird mengeluarkan teriakan nyaring sekali lagi. Ia melebarkan sayapnya dan menimbulkan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya. Itu berubah menjadi aliran api dan menyapu ke arah cakrawala. Kecepatannya secepat kilat dan langsung menghilang ke cakrawala. 719. Ketika burung Vermillion mendarat di pavilion musim semi yang mabuk, secara alami ia menarik perhatian banyak orang. Banyak orang memandang Vermillion bird dengan sedikit rasa hormat. Semua orang tahu bahwa orang yang memiliki tunggangan menakutkan seperti burung Vermillion adalah gadis suci misterius dari sekte surga terbakar. Dia adalah eksistensi mulia yang bahkan Kaisar Azure harus memperlakukannya dengan hati-hati. Luo Xing, King Lian, Elefe Itao dan para jenius lainnya dari kabupaten mungkin semuanya dibangunkan oleh gerakan Vermillion bird. Mereka semua keluar dan melihat Vermillion bird yang telah mendarat. Yang membuat mereka tercengang adalah Luhantian dan Zhuawan juga berada di Vermillion bird. Selanjutnya, Zhuawan sedang menggendong seorang wanita yang sangat cantik di pelukannya. Wanita ini seperti peri dengan temperamen yang luar biasa. Ketika Elefe Itao dan yang lainnya melihat Muceng Shui, mata mereka tanpa sadar menunjukkan kegilaan. Beberapa dari mereka bahkan tercengang saat itu juga. Muceng Shui terlalu cantik. Dia sangat cantik sehingga dia tidak tampak seperti wanita di dunia fana. Dia seperti peri dari surga. Selanjutnya, pada saat ini, Muceng Shui sedang meringkuk di pelukan Zhuawan. Dia menggigil seperti anak kucing yang ketakutan. Dia tampak lebih lembut dan menyedihkan, menyebabkan orang lain tanpa sadar merasa kasihan padanya. Melihat Muceng Shui yang cantik, sedikit kejutan muncul di mata King Lian dan Luo Xing. Terutama ketika mereka melihat Zhuawan tampaknya sangat mengkhawatirkan Muceng Shui, mereka berdua merasa sedikit jemburu. Melompat turun dari Vermilion Bird, Zhuawan mengambil langkah dan langsung terbang menuju ruang samping wilayah Bulan Salju. Dengan beberapa lompatan, dia menghilang dari pandangan semua orang. Zhuawan tidak punya banyak waktu untuk memedulikan orang lain. Saat ini, dia hanya memiliki Muceng Shui di dalam hatinya. Setelah Zhuawan pergi, Lu Hantian dan Qiyu Yan juga turun. Eleve Itao, Luo Xing dan yang lainnya segera berkumpul di sekitar mereka. Berdiri di depan semua orang, Lu Nantian memandang Qiyu Yan, yang berada di samping Lu Hantian, dengan ekspresi bingung. Jika tebakannya tidak salah, Qiyu Yan, yang berada di samping Lu Hantian, pasti berasal dari sekte surga terbakar. Mengapa Lu Hantian berjalan bersamanya? Kakak laki-laki, apa yang telah terjadi? Lu Nantian bertanya dengan heran. Mendesah, ceritanya panjang. Alis Lu Hantian, alis berkerut, alis berkerut, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Melihat ekspresi Lu Hantian, Lu Nantian menjadi semakin bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lu Hantian mengungkapkan ekspresi seperti itu. Memikirkan perilaku aneh Zua Wen, Lu Nantian tahu bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Zua Wen. Huff, jika Zua Wen tidak dapat membantu Nona berhasil menekan racun dingin gelap, maka bocah nakal itu harus dikuburkan bersama Nona. Qiyu Yan berdiri di samping dengan tangan disilangkan saat dia berbicara dengan nada tidak ramah. Lu Hantian sedikit mengerutkan alisnya. Untuk kali ini, dia tidak membantah kata-kata Qiyu Yan. Bagaimanapun, Qiyu Yan adalah ahli kaisar realem sejati. Kekuatannya sangat menakutkan. Lu Hantian sangat takut padanya, jadi dia tidak berani membantah. Tampilan ketakutan Lu Hantian secara alami dilihat oleh Lu Nantian dan yang lainnya. Mereka tidak bodoh. Hanya ada satu jenis orang yang bisa membuat Lu Hantian begitu takut, dan itu adalah ahli kaisar realem yang menakutkan. Dengan kata lain, Qiyu Yan yang bertopeng perunggu ini kemungkinan besar adalah ahli alam kaisar seperti kaisar king. Wanita itu tadi adalah gadis suci dari sekte surga terbakar. Tiba-tiba, mata indah Lu Hantian berkedip. Pada akhirnya, dia tetap menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui. Ya, itu memang gadis suci dari sekte surga terbakar. Zua Wen sepertinya mengenalnya. Lu Hantian mengangguk. Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka Zua Wen mengenal seseorang seperti gadis suci dari sekte surga terbakar. Terlebih lagi, mereka terlihat sangat dekat. Bagaimana Zua Wen melakukannya? Saat semua orang bertanya-tanya, Zua Wen sudah membawa Muceng Sui ke kamar. Dingin sekali. Muceng Sui menggigil. Matanya tertutup rapat saat dia meringkuk di pelukan Zua Wen. Ekspresinya yang tak berdaya membuat hati Zua Wen sakit. Ini akan segera selesai. Dengan lembut membelai rambut indah Muceng Sui, Zua Wen perlahan meletakkan Muceng Sui di tempat tidur. Segera setelah itu, dia berkata pada Xiao Hei, Xiao Hei, aku mengandalkanmu. Ya, panggil Phoenix tujuh warna terlebih dahulu. Cahaya hitam muncul dari selas-sela alis Zua Wen dan berubah menjadi penampilan Xiao Hei. Saat ini, ekspresi Xiao Hei sangat serius. Mengangguk, Zua Wen tidak berani menunda. Dia dengan cepat memanggil tujuh jenis api bumi dan menggunakan seni penggabungan api untuk menggabungkannya menjadi Phoenix tujuh warna. Setelah beberapa saat, Phoenix tujuh warna seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan kanan Zua Wen. Ia mengepakkan sayapnya dan tampak sangat hidup. Raja naga ini masih membutuhkan bantuan energi mentalmu. Lepaskan energi mentalmu dan salurkan ke dalam tubuhku. Xiao Hei mengangguk dan melanjutkan. Tanpa ragu, Zua Wen melepaskan energi mentalnya. Seperti sungai yang mengalir ke laut, mengalir ke tubuh Xiao Hei. Dalam sekejap, tubuh spiritual Xiao Hei tampak jauh lebih kokoh. Xiao Hei melambaikan kaki kanannya. Segera, Phoenix tujuh warna yang diam-diam melayang di telapak tangan Zua Wen mengeluarkan teriakan burung Phoenix dan berputar di sekitar tubuh Xiao Hei. Anak, sebelum penindasan berakhir, kamu harus terus mengisi kembali energi mentalku. Jika energi mentalku terputus, semuanya akan sia-sia. Xiao Hei berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, ekspresi Zua Wen berubah serius dan dia buru-buru mengangguk. Tampaknya energi mentalnya memainkan peran penting dalam hal ini. Kalau tidak, Xiao Hei tidak akan memperingatkannya dengan serius. Untungnya, Zua Wen telah mengembangkan kitab suci yang yang agung. Energi mentalnya jauh lebih kuat daripada arcana master kelas 4 biasa. Itu sudah mendekati level master arcana kelas 5. Dia masih cukup percaya diri. Saya akan memulai. Selama proses ini, jangan ganggu raja naga ini. Saat berbicara, ekspresi Xiao Hei menjadi lebih serius. Xiao Hei melambaikan cakarnya. Segera, Phoenix tujuh warna yang berputar di sekitarnya mengikuti cakarnya dan perlahan mendekati Mu Cheng Sui. Saat racun dingin gelap terletak di dekat dantian Mu Cheng Sui, Xiao Hei melambaikan cakarnya saat Phoenix tujuh warna terbang menuju perutnya. Pakaian di sekitar perutnya langsung berubah menjadi debu, memperlihatkan perut putih tanpa cacat. Saat ini, tatapan Xiao Hei serius dan fokus. Cakar kecilnya menekan dengan lembut. Di bawah kendali Xiao Hei, Phoenix tujuh warna perlahan turun. Saat hendak mencapai perut Mu Cheng Sui, gerakan Xiao Hei sangat lambat. Itu sepelan kura-kura. Bas dengungan-dengungan. Pada akhirnya, Phoenix tujuh warna masih mencapai perut Mu Cheng Sui. Segera, gelombang ki hitam dingin mengalir dari perut Mu Cheng Sui. Itu sebenarnya mencoba untuk menjaga Phoenix tujuh warna tetap berada di luar. Kamu ingin menghentikan Raja Naga ini? Xiao Hei mendengus dingin. Cakar kecilnya ditekan ke bawah. Seketika, aura Phoenix tujuh warna menjadi lebih kuat dan menakutkan. Ini sebenarnya secara langsung menekan ki hitam dingin yang mengalir keluar. Sementara itu, Phoenix tujuh warna juga perlahan-lahan masuk ke dalam perut Mu Cheng Sui. Setelah satu jam, Phoenix tujuh warna akhirnya memasuki tubuh Mu Cheng Sui sepenuhnya. Sementara itu, tubuh halus Mu Cheng Sui yang awalnya gemetar dan pucat bergetar. Dia benar-benar mengerang kesakitan. Anak, ini adalah momen paling kritis. Kamu tidak boleh kehilangan energi mentalmu, Xiao Hei berbalik setelah Phoenix tujuh warna memasuki tubuh Mu Cheng Sui. Itu agak serius Pada saat ini, butiran keringat halus muncul di dahi Zouan. Jumlah energi mental yang dibutuhkan Xiao Hei untuk mengendalikan Phoenix tujuh warna telah melampaui ekspektasinya. Meskipun Zouan mengolah kitab suci yang agung dan energi mentalnya jauh lebih unggul daripada master arcana biasa, hal itu masih kurang di bawah penggunaan energi mental yang berlebihan oleh Xiao Hei. Jangan khawatir, energi mental tidak akan hilang. Cepat dan tekan racun dingin di tubuh Mu Cheng Sui. Zouan mengertakkan gigi dan berkata. Xiao Hei mengangguk. Dengan lambayan kaki kecilnya, ia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan Phoenix tujuh warna di dekat dantian Mu Cheng Sui. Saat ini, Xiao Hei benar-benar melakukan yang terbaik. Dihawatirkan Phoenix tujuh warna akan menghancurkan dantian Mu Cheng Sui jika tidak hati-hati. Jika bukan karena mengkhawatirkan dantian, racun dingin yang gelap itu pasti sudah lama ditekan oleh Phoenix tujuh warna. Bagaimanapun, ini hanyalah seunteki dingin di dalam racun dingin yang gelap. Kekuatannya jauh dari tandingan Phoenix tujuh warna. Waktu perlahan berlalu. Enam jam telah berlalu, dan hari semakin larut. Semua lampu di ibu kota pada dasarnya telah padam. Suasananya sangat sunyi. Di luar kamar Zhuawan, Luhantian dan Kiyu Yan berdiri diam. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan wajah mereka dipenuhi keseriusan. Di belakang mereka berdua adalah para jenius dari kabupaten Mukin, dipimpin oleh Luhantian dan Luo Xing. Sebelumnya, Luhantian telah menjelaskan keseluruhan situasinya. Semua orang akhirnya mengetahui hubungan antara Zhuawan dan Muceng Sui. Kakak senior. King Lian memandang Luo Xing saat senyum pahit muncul di bibirnya. Senyuman pahit Luo Xing menjadi semakin jelas. Dia akhirnya tahu mengapa Zhuawan begitu tidak romantis. Hatinya sudah diisi oleh wanita lain. Terlebih lagi, wanita yang disukai Zhuawan sebenarnya memiliki status terhormat dan bakat luar biasa. Bahkan Luo Xing akan merasakan rasa rendah diri ketika berdiri di hadapan Muceng Sui. Adik perempuan King Lian, kami masih berteman dengan Zhuawan, bukan? Luo Xing tiba-tiba tersenyum. Meskipun senyumnya sedikit dipaksakan, dia telah memikirkannya dengan matang di dalam hatinya. King Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar ini. Segera setelah itu, dia juga tersenyum. Benar, mereka masih berteman dengan Zhuawan. Sudah enam jam, dan dia masih belum keluar. Kata Qiyu Yan sambil mengerutkan kening. Masih ada enam jam sebelum racun dingin meletus. Kita baru tahu hasil akhirnya setelah fajar, kata Luhantian acuh-ta'acuh. Kuharap anak itu benar-benar sukses. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huff! Qiyu Yan mendengus dingin. Waktu berlalu dengan lambat. Tiga jam lagi telah berlalu. Malam yang gelap perlahan memudar, menampakkan jejak putih. Fajar akan segera tiba. Di dalam kamar, wajah Zhuawan sangat pucat. Bibirnya kering dan pecah-pecah, dan dia pusing. Selama 12 jam, dia terus-menerus mentransfer energi mental ke Xiaohei. Sekarang, dia hampir menghabiskan seluruh energi mental di istana Niwan miliknya. Dia bahkan telah menariknya terlalu banyak. Saat Zhuawan hampir pingsan, Xiaohei tiba-tiba berhenti menyerap energi mental. Xiaohei menghela nafas pelan dan menatap Zhuawan. Anak, saya akhirnya benar-benar menekan racun dingin gelap. Kali ini, saya harus bisa menekan wanita ini selama sekitar tiga tahun. Jika api surgawi tidak padam dalam tiga tahun, wanita ini pasti akan mati. Saya akan kembali dan istirahat dulu. 720. Tiga tahun. Mendengar kata-kata Xiaohei, Zhuawan menghela nafas lega. Setidaknya Mu Chengzui masih punya waktu tiga tahun. Zhuawan yakin bahwa dia dapat menemukan dua kebakaran bumi terakhir dalam waktu tiga tahun dan menggabungkannya untuk membentuk api surgawi. Tiga tahun sudah cukup. Aku akan mencarikan api surgawi untukmu. Dengan lembut membelai wajah halus Mu Chengzui, kelopak mata Zhuawan sedikit terkulai. Rasa lelah yang kuat segera melonjak ke dalam hatinya. Baru saja, ketika dia membantu Xiaohei, energi mentalnya hampir habis. Satu-satunya alasan dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena kemauannya. Sekarang dia tahu bahwa racun dingin yang gelap di tubuh Mu Chengzui telah sepenuhnya ditekan, Zhuawan secara alami tidak menahan rasa lelah ini. Memegang erat tangan Mu Chengzui yang seperti batu giyok, Zhuawan perlahan menutup matanya dan menyandarkan kepalanya di sisi tempat tidur. Tidak lama setelah Zhuawan tertidur, Mu Chengzui, yang sedang berbaring di tempat tidur, sedikit menggerakkan kelopak matanya. Dia perlahan membuka matanya. Jejak raguan muncul di mata indahnya yang berbintang. Dia ingat bahwa untuk memblokir serangan Qiyu Yanta di malam, dia terluka parah. Akibatnya, dia tidak mampu menekan racun dingin yang gelap di tubuhnya, menyebabkan racun itu meletus sebelum waktunya. Dia tahu kekuatan racun dingin yang gelap lebih baik dari siapapun. Begitu meletus, yang menunggunya adalah kematian. Tidak ada keberuntungan. Tapi sekarang, dia tampak baik-baik saja. Dia belum mati. Namun, dia menyadari bahwa racun dingin gelap tidak terjadi. Sebaliknya, ia meringkup di sudut. Selain Dark Frost Poison, ada seekor burung Phoenix tujuh warna yang hidup dan terus-menerus mengelilingi Dark Frost Poison. Suhu yang mengerikan dan suhu yang sangat rendah dari Dark Frost Poison saling menghilangkan satu sama lain. Secara keseluruhan, Dark Frost Poison benar-benar ditekan oleh burung Phoenix tujuh warna. Mu Chengzwe tahu bahwa burung Phoenix tujuh warna yang menekan racun dingin yang gelap ini pasti ada seseorang yang membantunya menekan racun dingin yang gelap di tubuhnya. Hmm. Mu Chengzwe ingin bangun, tetapi dia menyadari bahwa tangan kanannya agak berat, seolah menekan sesuatu. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan segera melihat Zua Wen yang sedang tidur. Zua Wen, mungkinkah dia membantuku menekan racun dingin yang gelap di tubuhku? Mu Chengzwe sangat cerdas. Dia bisa melihat kelelahan di wajah Zua Wen. Dia kemudian teringat bahwa Phoenix tujuh warna jelas bukan perbuatan Qiyuan. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat menggunakan Phoenix tujuh warna untuk membantunya adalah pemuda yang sedang tidur di depannya. Memikirkan hal ini, wajah Mu Chengzwe yang dingin dan cantik menunjukkan senyuman manis. Mata indahnya dipenuhi dengan kelembutan yang tak ada habisnya. Zua Wen adalah pria pertama yang disukainya. Dia bisa melakukan banyak hal untuk Zua Wen, dan dia bahkan tidak membutuhkan imbalan apapun. Namun, ketika dia memikirkan orang yang dia cintai mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, Mu Chengzwe benar-benar bahagia. Dia bahagia dari lubuk hatinya. Zua Wen, terima kasih. Saat jari rampingnya dengan lembut menyentuh dahi Zua Wen, wajah Mu Chengzwe memerah. Segera setelah itu, dia membungkuk dan bibir merah ceri perlahan menempel di dahi Zua Wen. Suara mendesing. Suara lembut hembusan udara terdengar dari luar ruangan. Diam-diam, sosok Kiyu Yan muncul di ruangan itu. Merindukan, apa kamu baik-baik saja. Melihat wanita cantik yang duduk di tempat tidur di depannya, wajah Kiyu Yan menunjukkan ekspresi gembira. Kiyu Tua, jangan bertindak impulsif di masa depan. Mata indah Mu Chengzwe sedikit berubah dan tatapannya tertuju pada Kiyu Yan. Ekspresinya agak dingin. Ketika Kiyu Yan mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu. Dia dengan lembut berkata, Nona, itu semua salahku. Saya tidak akan impulsif di masa depan. Zua Wen ini sungguh luar biasa. Dia sebenarnya bisa membantumu menekan racun dingin yang gelap. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa menekannya. Saat dia melihat ketulusan Kiyu Yan, kemarahan di wajah Mu Chengzwe perlahan surut. Dia dengan acu-ta'acu berkata, itu seharusnya bisa menekannya selama tiga tahun. Tiga tahun. Saat mendengar ini, wajah Kiyu Yan agak kecewa. Tiga tahun terlalu singkat. Namun, dia juga tahu bahwa mampu menekan racun dingin yang gelap selama tiga tahun sungguh terpuji. Nona, bukankah sebaiknya kita berangkat sekarang? Melihat Zua Wen, yang sudah tertidur lelap, Kiyu Yan berkata dengan agak ragu. Itu benar, sudah waktunya untuk pergi. Menatap Zua Wen, yang masih tertidur lelap, Mucengzwe menghela nafas dengan lembut. Dia dengan lembut menarik tangan kanannya dan berjalan turun dari tempat tidur. Zua Wen memiliki mimpi yang sangat panjang. Itu adalah mimpi yang sangat realistis. Dalam mimpinya, dia berjalan tanpa tujuan dan sekelilingnya gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya adalah sosok cantik di depannya. Zua Wen dengan jelas mengetahui bahwa sosok cantik itu adalah Mucengzwe. Namun, Mucengzwe terus menjauh darinya. Meskipun Zua Wen mengejarnya dengan sekuat tenaga, jarak antara mereka berdua tidak mendekat. Sebaliknya, ia tumbuh semakin jauh hingga ruang di sekitarnya sekali lagi berubah menjadi kegelapan. Perlahan membuka matanya, Zua Wen menemukan bahwa dia sudah terbaring di tempat tidur. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum dia tertidur, dia seharusnya berada di samping tempat tidur Mucengzwe. Kenapa dia berbaring di tempat tidur sekarang? Tiba-tiba bangun, Zua Wen menemukan bahwa di dalam kamar, Luhantian sedang duduk di meja, menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Melihat Zua Wen telah bangun, Luhantian melambaikan tangan kanannya dan secangkir anggur langsung muncul di tangan Zua Wen. Minumlah secangkir dulu, Luhantian berkata dengan lembut. Menganggup kepalanya, Zua Wen mengangkat kepalanya dan meminum secangkir anggur. Seketika, rasa pedas memenuhi tenggorokannya, menyebabkan Zua Wen batuk tanpa sadar. Anggur ini sangat pedas dan pahit. Setelah meminum anggur, Zua Wen bertanya dengan suara yang dalam, sudah berapa hari saya tertidur. Satu hari satu malam, juga, Mu Cheng Sui telah pergi. Luhantian terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berbicara. Sambil menjabat tangan kanannya, pupil Zua Wen menyusut. Meski sudah menebak-nebak, Zua Wen masih merasa sedikit melankolis saat mendengar berita tersebut. Ini adalah amplop yang ditinggalkan Mu Cheng Sui sebelum dia pergi. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Luhantian berbicara lagi. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melintas dan sebuah amplop mendarat di depan Zua Wen. Dia dengan lembut membuka amplop itu. Tidak banyak tulisan tangan di dalamnya, hanya beberapa kalimat. Aku benci kamu karena tidak seperti Jiang Luyue. Utara dan selatan, timur dan barat, utara dan selatan, timur dan barat, kita hanya bisa menemani satu sama lain tanpa berpisah. Zua Wen, terima kasih. Saya tahu bahwa Anda pasti bisa masuk Akademi Ilahi. Aku benci kamu karena tidak seperti Jiang Luyue. Utara dan selatan, timur dan barat, utara dan selatan, kita hanya bisa menemani satu sama lain tanpa berpisah. Dengan lembut membacakan puisi ini, bibir Zua Wen melengkung. Dia, Zua Wen, pasti akan masuk Akademi Ilahi. Dia, Zua Wen, pasti akan bertemu Muceng Sui lagi. Anak, saya sudah mengirimkan suratnya. Aku akan pergi dulu. Melihat suasana hati Zua Wen tidak serendah yang dia bayangkan, Luhantian menghela nafas lega. Dia takut kepergian Muceng Sui akan menimbulkan masalah bagi Zua Wen. Sekarang sepertinya dia terlalu khawatir. Kakak Hantian, terima kasih banyak untukmu kali ini. Zua Wen dengan hormat berkata kepada Luhantian. Zua Wen dapat melihat bahwa Luhantian memiliki sedikit kelelahan di antara alisnya. Jelas sekali ketika dia tertidur, Luhantian telah menjaga kamar sepanjang waktu. Haha, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Aku kakakmu. Anda tidak harus memperlakukan saya seperti orang luar. Karena kamu baik-baik saja sekarang, aku akan pergi dulu. Juga, jangan mengendur. Tiga bulan kemudian, Turnamen Pemeringkatan Kaisar Asure akan dimulai. Lebih baik kau persiapkan dirimu. Sebaiknya Anda bisa membuat terobosan selama periode waktu ini. Jika waktunya tiba, persiapkan diri Anda untuk turnamen. Setelah mengatakan itu, Luhantian keluar dari kamar dan pergi. Turnamen Peringkat. Kali ini, saya harus melakukan yang terbaik untuk masuk ke lima besar peringkat Kaisar Asure. Menyipitkan matanya, Zua Wen bertekad untuk masuk ke lima besar peringkat Kaisar Asure. Namun, dia juga tahu bahwa ada banyak orang jenius yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, jika dia ingin masuk lima besar, dia harus menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Zua Wen menjentikan jarinya dan mengeluarkan bola cahaya dari cincin spiritualnya. Bola cahaya ini memiliki bayi berbentuk manusia yang meringkuk di dalamnya. Itu adalah jiwa baru lahir yang diperoleh Zua Wen dari sungai bawah tanah. Masih ada separuh energi Naschen Sol yang tersisa. Jika Zua Wen menyerap semua energi yang tersisa, budidayanya pasti akan meningkat. Selain itu, Zua Wen memiliki harta karun seperti batu esensi jiwa tujuh warna. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan mentalnya secara keseluruhan. Pada saat itu, dia akan menjadi Master Arcana kelas lima lengkap. Pada saat itu, Zua Wen akan mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari formasi pedang besar tak terbatas. Mari kita serap energi jiwa yang baru lahir terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Zua Wen duduk bersila di kasur. Sambil memegang Naschen Sol yang berkilauan di tangan kanannya, dia mengedarkan Yuan Force di tubuhnya. Energi besar dalam jiwa yang baru lahir mengalir ke tubuh Zua Wen seperti sungai yang mengalir ke laut. Zua Wen mau tidak mau merasa sangat nyaman. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, selama bulan ini, Zua Wen pada dasarnya mengasingkan diri di kamarnya, menyerap jiwa yang baru lahir di tangannya. Akhirnya, setelah sebulan, dia telah sepenuhnya menyerap energi jiwa yang baru lahir. Energi Naschen Sol sangat besar. Itu juga sangat cocok bagi para pejuang untuk menyerap dan bertransformasi menjadi kekuatan Yuan. Oleh karena itu, budidaya Zua Wen melonjak dari tahap awal Alam Kaisar Roda 7 tertinggi ke puncak Alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Dalam hal budidaya, dia hampir sama dengan Feng Yong dari keluarga Feng. Namun, Zua Wen dapat mengendalikan keberadaan Spir Inten. Dia tidak akan takut meskipun dia menghadapi Guoseng. Feng Yong tidak lagi menjadi ancaman bagi Zua Wen. Setelah menggunakan jiwa yang baru lahir untuk menerobos ke puncak Alam Kaisar Roda 7 tertinggi, Zua Wen mulai mengeluarkan batu esensi jiwa tujuh warna. Dia mulai menyerap esensi batu esensi jiwa tujuh warna dan mengubahnya menjadi kekuatan mentalnya. Batu esensi jiwa tujuh warna memang sangat kuat. Di bulan kedua, kekuatan mental Zua Wen melonjak seperti roket dan langsung menembus ke kelas 5. Setelah menembus ke kelas 5, budidayanya terus meningkat. Akhirnya berhenti ketika dia mencapai lingkaran besar kelas 5. Dalam dua bulan, budidaya bela diri Zua Wen telah meningkat dari tahap awal Alam Kaisar Roda 7 tertinggi ke puncak Alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Kekuatan mentalnya juga meningkat dari kelas 4 ke kelas 5. Jika ada yang melihat kecepatan seperti ini, mereka pasti akan tercengang. Terobosan dalam budidaya bela diri dan kekuatan mental telah menyebabkan kekuatan Zua Wen mengalami perubahan yang mengejutkan. Hanya dengan mengandalkan budidaya bela diri dan kekuatan niat tombak yang menakutkan, Zua Wen dapat menghancurkan puncak Alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Dia bahkan bisa bertarung melawan prajurit Realem Kaisar Roda 8 tahap awal. Namun, jika kekuatan mental Zua Wen dimasukkan, maka Zua Wen benar-benar menakutkan. Pejuang Realem Kaisar Roda 8 tertinggi biasa mungkin bukan tandingan Zua Wen. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Zua Wen perlahan membuka matanya. Masuk. Setelah mengatakan itu, sesosok tubuh cantik perlahan masuk ke dalam kamar. Itu adalah Luer, pelayan yang secara khusus melayani Zua Wen. Terima kasih telah menonton!